Sebelum acara dimulai, kepada peserta seminar yang kami hormati, diharapkan untuk mengikuti pemutaran lagu Kebangsaan Indonesia Rai. Terima kasih telah menonton! 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 Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunianya, kita dapat menghadiri acara seminar pada hari ini. Pada kesempatan ini, saya Maisyura Nabila dan rekan saya, Dimas Trisnawayu Pratama, selaku pembawa acara akan memandu seminar kali ini sebagai kegiatan pembuka dari rangkaian acara ACOK 5 2021 dengan tema New Paradigm on Architectural Space. Pada acara kembakaian ini, percara acara pembuka dari acara akan menonton! Pada acara pembukaan ini, perkenankan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara hari ini. Acara akan diawali dengan pemutaran lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan penayangan video Acok 5 2021, pembukaan, sambutan ketua acara Acok 5 2021, sambutan pembina Himaraskara, sambutan wakil rektor 1, seminar 1, seminar 2, sesi tanya-jawab, dan penutup. Lalu selanjutnya saya akan membacakan tata tertib untuk webinar kali ini. Yang pertama, peserta diharapkan untuk mematikan suara atau mute mic selama webinar berlangsung. Yang kedua, semua peserta yang mengikuti webinar melalui Zoom dan YouTube dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar YouTube dan chat Zoom dengan cara ketik tanya, lalu dilanjutkan dengan menyebutkan nama, asal instansi, dan pertanyaan secara ringkas. Moderator akan menyampaikan kepada pembicara beberapa pertanyaan karena waktu untuk diskusi terbatas. Dan yang terakhir, sertifikat akan kami kirim paling lambat H plus 7 pelaksanaan webinar melalui email masing-masing. Memasuki rangkaian kegiatan selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Yang akan diawali oleh sambutan dari Dimas Surya Gemilang, selaku Ketua Acara Artswok V 2021. Kepada Kak Dimas Surya, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om swastiastu, nama budaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang kami hormati, Ibu Bapak Rektor dan Jajaran Pimpinan Universitas Pembangunan Jaya, Bapak Agustinus Setiawan, STMT, selaku Dekan Fakultas Teknologi dan Desain, Bapak Joko Eskom, selaku Ketua BKAL, Ibu Ratna Saviti, STMR, selaku Ketua Program Studi Arsitektur, berserta Jajaran Dosen yang mendukung kami dalam menjalankan acara ini. Khususnya Ibu Dwi Siswi Haryani, STMR, atau yang biasa kita sapa, Ibu Desi, yang telah membimbing kami secara runut sejak mulai hingga selesain acara. Juga teman-teman di rumah yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita ucapkan puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengujinkan kita untuk mengikuti rangkaian acara acok lima tahun ini. Saya selaku perwakilan dari Panitia yang dipercaya untuk memberikan sambutan singkat untuk pembukaan acara ini, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung baik secara moral maupun material. Sehingga acara acok lima tahun ini dapat terselenggara dengan baik. Dengan adanya rangkaian acok lima yang meliputi seminar, pameran sayembara, hingga closing atau penutupan yang ditutup dengan penampilan musik, kami berharap penonton dan peserta sekalian dapat memahami, bahkan merasakan pandangan baru terhadap ruang arsitektur di kala pandemi ini. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, selamat menikmati sisa perjalanan acok lima. A new paradigm on architectural space. Together we face the changes. Terima kasih. Terima kasih, Kadimas, atas sambutan yang diberikan. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Dwi Siswi Haryani, STM Ars, selaku pembina Himara Sekara. Kepada Ibu Dwi Siswi, dipersilahkan. Terima kasih, Mas Yura dan Ima sebagai MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua, buat teman-teman dan Bapak Ibu yang sudah hadir. Untuk jawab-awas, perkenankan saya untuk menyampaikan rasa terima kasih kami semua kepada Presiden UPJ, Pak Edpun Sutisna, kepada Bu Rektor Ibu Linawati Limantara, kepada Wakil Rektor 1, Pak Agustinus Agustiniawan, atau biasa disebut kami panggil Pak Agustiniawan. Kemudian ada juga rasa terima kasih kami sampaikan kepada Wakil Rektor 2, Pak Edi. Kemudian juga ada Pak Jopi juga. Kemudian Dekan FTD, PJS yang dipegang juga oleh Pak Agustiniawan. Kemudian ada Dekan FHB oleh Bu Kelara. Kemudian terutama sekali dukungan dan support penuh dari Kaprodi Arsitektur, Bu Ratna Safritri, dan Sekprodi kami, yaitu Bu Rahma Purisari. Tidak lupa juga kami sampaikan terima kasih untuk seluruh Kaprodi di UPJ, dosen-dosen di UPJ, juga Kepala Unit Bekal, yaitu Pak Faustan Bojoko, dan seluruh dosen Prodi Arsitektur. Dan tidak lupa juga kami sampaikan, saya sampaikan juga terutama kehadiran teman-teman ya, mahasiswa semuanya. Mungkin tidak cuma UPJ, dan ternyata beberapa juga sudah ada di luar UPJ. Dan juga teman-teman calon mahasiswa, SMA-SMA, yang mungkin sudah hadir kali ini, dan silakan bisa menikmati. Menikmati masih mengetahui apa yang terjadi sih sebetulnya di dunia arsitektur. Karena memang rangkaiannya rangkaian arsitektur. Kemudian, tidak lupa juga bahwa kegiatan ini disupport oleh Ikatan Keprofesian juga, yang memang ada di bidang arsitektur, yaitu oleh IAI, Ikatan Arsitektur Indonesia, dan juga disupport oleh Mading Event, Ruang Mahasiswa, Event Apaaja, dan tadi ada lagi Bobo ya. Dan kegiatan ini mungkin tidak akan bersenegara jika tidak ada support dari Bapak-Ibu sekalian dan Ikatan Keprofesian dan media-media platform yang mendukung kegiatan acara ini. Jadi, sesuai dengan tema kali ini, yaitu seminar dengan judul Arsitektur Setelah Pandemi, yaitu menuju kesadaran dan ruang hidup baru, diharapkan kami dan kita semua yang hadir akan bisa mendapatkan insight baru terkait sama apa sih yang terjadi di paradigma baru di keruangan di arsitektural yang terjadi saat ini. Dan terima kasih juga sudah hadir pemateri kita kali ini, yaitu Pak Ruby dan Pak Roni yang bersedia hadir untuk bisa memberikan insight baru di mahasiswa dan di kalangan civitas UPJ dan di luar UPJ. Oke, mungkin tidak berlama-lama lagi. Terima kasih banyak atas semua support dan dukungannya. Terima kasih juga perjakan saya buat meluruh kepanitian yang membuat ini berhasil dan terselenggara. Dan mungkin tidak lupa juga saya sampaikan bahwa ini adalah rangkaian kegiatan ya Bapak-Ibu dan teman-teman semua. Jadi, tidak hanya seminar, ini hanya awal dari kegiatan keseluruhan Arfok. Seminar nanti teman-teman ini akan menyelenggarakan sayembara, kemudian juga ada pameran, kemudian juga ada closing. Dan semua informasinya ada di website yang mungkin boleh penelitian nanti share ya. Link-linknya di chat biar kami semua bisa mengikuti dengan baik rangkaian acaranya. Oke, begitu teman-teman. Terima kasih banyak semua yang hadir. terutama Pak Ruby, Pak Ruby dan Pak Roni yang sudah hadir untuk menyampaikan materi kali ini. Begitu dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dwi Swiswi atas sambutan yang diberikan. Dan selanjutnya, sambutan akan disampaikan oleh Bapak Agustinus Agus Setiawan, STMT selaku Wakil Rektor 1. Kepada Bapak Agustinus Agus, dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudara Mudratuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya, om swastiastu, salam kebajikan. Selamat pagi, Bapak-Ibu dosen, Bapak Narasumber dalam kegiatan Artswork pagi ini. Selamat pagi juga, teman-teman mahasiswa, mahasiswi arsitektur Universitas Pembangunan Jaya yang saya banggakan. Pertama-tama, saya ucapkan profisiat kepada Prodi Arsitektur atas pembukaan kegiatan Artswork kelima. Kalau dilihat angkanya ini, artinya kegiatannya sudah terselenggara lima kali, lima tahun secara berturut-turut. Ini tentunya merupakan salah satu bukti kekonsistenan Prodi dan tentunya Himaraskara dalam menyelenggarakan kegiatan Arsitektur atau Artswork kelima ini. Itu tentunya tidak mudah dibutuhkan usaha keras, baik dari Bapak-Ibu dosen maupun adik-adik mahasiswa. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Narasumber dari Dunia Industri, Bapak Ruby dan Bapak Roni, atas kesediaannya berbagi ilmu kepada baik rekan dosen maupun mahasiswa-mahasiswi di Program Studi Arsitektur UPJ. Kami sangat berharap dunia industri memang membuka kerjasama yang lebih jauh lagi dengan dunia kependidikan agar adanya gap antara kedua dunia ini bisa teratasi, bisa ada kesinambungan antara dunia industri dan dunia pendidikan. Saya tidak berpanjang lebar, selamat berkegiatan untuk seluruh mahasiswa Prodi Arsitektur. Selamat, Artswork kelima mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik hingga penutupan tanggal 22 Maret nanti. Dan jangan lupa untuk semua mahasiswa unggah kegiatan kalian di Instagram ataupun media sosial kalian masing-masing sehingga kegiatan ini akan bisa tersebar secara nasional, nama arsitektur UPJ juga akan tumbuh dan dikenal oleh masyarakat Indonesia secara luas. Terima kasih atas waktunya, salam pendidikan, selamat pagi, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bapak Agus atas sambutan yang diberikan. Acara selanjutnya yaitu acara Inti Seminar Artswork V dengan tema Arsitektur setelah pandemi menuju kesadaran dan ruang hidup baru. Seminar akan dipandu oleh Ibu Rahma Puri Sari STMR, selaku moderator. Kepada Ibu Rahma, dipersilahkan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan panitia, apakah suara saya sudah cukup jelas? Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada MC yang sudah membuka acara. Saya Rahma Puri Sari, perwakilan dari dosen program studi arsitektur UPJ. Hari ini ingin menampingi Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Karena mahasiswanya ternyata lebih dari 40 perguruan tinggi di Indonesia. Pak Ruby, Pak Romy join untuk acara ini. Rasanya mereka adalah penggemar Bapak. Kemarin kami share kegiatan ini juga selain kepada mahasiswa, sebenarnya kami share juga kepada institusi, asosiasi juga. Artinya, targetnya adalah sebenarnya tidak hanya kalangan fisitas akademika, tapi kami juga berharap dari para praktisi juga dapat join. Tapi memang dari hasil registrasi pendaftaran, mostly adalah dari teman-teman mahasiswa. Artinya, kami bersyukur juga, mahasiswa juga ingin ada memperoleh ilmu yang lebih, apalagi kondisi kita saat ini masih struggling dengan COVID-19. Sudah sebulan, sebulan setahun gitu ya. Kira-kira nanti kalau saya hitung-hitung ya sekitar di UPJ sendiri, satu minggu lagi itu adalah setahunnya kami itu bekerja secara online seperti itu. Baik, terima kasih. Kami sampaikan sekali lagi kepada para pimpinan UPJ yang telah hadir, mulai dari Bapak Dekan, kemudian Kepala Broken Study, Kepala Unit dan Kepala Bagian, kemudian mahasiswa, mahasiswi program seperti artitektur, juga kepada narasumber Pak Ruby Rusti, Pak Yang Kroni Ziwono. Dan akan saya sebutkan beberapa audiens ya dari kampus, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Muhammadiyah Surabaya, Mercu Buwana, Gunadharma, Universitas Negeri Semarang, Universitas 11 Maret Surakarta, Warma Dewa Bali, Universitas Sumatra Utara, Institut Teknologi 10 November Surabaya, Universitas Hasanuddin, Institut Teknologi Nasional Bandung, Universitas Diponegoro, Gawijaya, Universitas Udaya Nabali, ITenas, Atmajaya, Jogja, Universitas Komputer Indonesia, UIN Sunan Ampel, UIN Maliki Malang, Poltek Samarinda. ITI di Tangerang Selatan, Universitas yang ada di Bengkulu juga, Palangkarya juga sudah hadir, semoga yang saya sebutkan juga sudah hadir di pagi hari ini. Kemudian dari Universitas Merdeka Malang, Universitas Kristen Sudia Pranata, Universitas Katolik Duta Wacana, Pancasila, Telkom, Podomoro, Jakarta, Universitas Taruman Negara, Universitas 17 Agustus Surabaya, kemudian Bandar Lampung, Haluuleo Samratulangi, Pontianak, Alauddin Makassar, kemudian ada Langlang Buwana Bandung, kemudian juga ada Bung Karno, dan tak lupa Universitas Hasanuddin Makassar. Terima kasih sudah hadir di pagi hari ini, Alhamdulillah dari belahan Indonesia, mulai barat, timur, tengah, sudah ada perwakilan, semoga seminar pagi ini membawa manfaat buat kita semua, khususnya untuk kivitas akademika. Oke, tekan-tekan panitia, kita akan mulai. mohon untuk dibantu di-share TV narasumber. Sesuai dengan arahan dari panitia, maka saya akan memandu seminar ini dalam dua sesi. Sesi pertama akan disampaikan oleh Pak Ruby Rusli, kemudian sesi kedua, selama satu jam kedua, akan disampaikan oleh Pak Yangroni Yuwono. Ini adalah profil Bapak Ruby Rusli. Terima kasih Pak Ruby Rusli, Bapak sudah berkenan hadir di pagi hari ini, kemudian kemarin sudah juga mengirimkan kontak kepada panitia, dan izinkan kami untuk membacakan profil Bapak. Bapak Ruby Rusli adalah founder biru arkitek. Mohon maaf, benar biru ya Pak ya. Betul Bu. Saya juga sudah follow Instagram beliau, biru arkitek saya sudah follow. Terima kasih. Terima kasih. Beliau lahir di Bandung, 1975. Alhamdulillah masih kakak singkat berarti kalau sama saya. Oke, S1 beliau adalah lulusan dari Universitas Katolik Parahyaman Bandung, kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Block School Master of Business Administration Program di University of Missouri Kansas City, Amerika Serikat. Lalu beliau ke saat ini, dan mengawali karirnya sebagai freelance ya, pertamanya adalah freelance arsitek, kemudian bertarjun di interior designer, kemudian beliau juga sangat aktif di depot kreasi seni Bandung. Jadi domisili sekarang di Bandung ya Pak? Di Jakarta ya Bu sekarang? Oh di Jakarta, oke baik. Di depot kreasi seni Bandung ini, selama masa perkuliahan beliau di Bandung, kemudian setelah beliau pulang dari Amerika, beliau mendirikan biru yang bernama Biru, yang bergerak di dunia arsitektur dan interior. Skup pekerjaannya kurang lebih dari mulai residensial, komersial, hingga pertantoran. Tentunya fans-nya Pak Ruby ini sudah sangat mengenal lewat karya-karyanya, sudah dipublikasikan juga di beberapa media nasional dan internasional, seperti Abitare.it. Semoga tidak salah ya, Abitare.it untuk Indonesian Pavilion di Expo Milano, tahun 2015 di Milan. Itali, berkolaborasi dengan Dhani Hermawan, Formologics, dan Miranti Gumayana, G Plus Design, Rumah Tinggal Kenanga, juga produce buku yang bergudul Houses by Indonesian Architects, Sistek Group Office dalam The Fakasa Indonesian Magazine, dan 100 plus Indonesian Architecture Firms and Emerging. Jadi, dengan karya beliau, beliau juga mendapatkan beberapa award ya, diantaranya beliau adalah memperoleh The World Conference on Creative Economy di Indonesia 2 Bali, kemudian mengikuti Bekraf Festival di Surabaya tahun 2018 dan Solo 2019, kemudian juga aktif ya, ini mendapatkan penghargaan juga pada Semen Indonesia, Semen Identity Launching di Jakarta, dan terakhir, beliau juga berpartisipasi dan mendapat penghargaan pada Teater Kulinar 7 Suku Festival Teluk Teluk Teluk, Gonova Halmahera Barat. Baik, terima kasih, Panetia. Terima kasih, Ibu. Berikutnya, itu relaat sedikit, Ibu, itu bukan award, tapi mengikuti berpartisipasi. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dari ini, Sisi yang saya sampaikan. Baik, Pak Ruby Rusli, apakah kita bisa mulai? Bisa, Ibu. Baik, teman-teman, mahasiswa, kita serahkan Bika dan semua audiens, mari kita menyimak penjelasan atau pemaparan dari Pak Ruby Rusli mengenai tema kita kali ini. Terima kasih. Silahkan, Pak. Boleh share, Bu, ya? Silahkan, Pak. Sudah terlihat, Bu, ya? Sudah, Pak. Oke. Terima kasih, Ibu. Atas kesempatannya, terima kasih Bapak-Ibu dosen telah mengundang kami, terutama terima kasih kepada mahasiswa UPJ yang luar biasa. Pertama, saat saya dikontak sama Nandini ya kemarin, itu saya langsung bilang iya, karena salah satu yang saya cukup impress dengan UPJ itu ada beberapa anak-anak yang daftar ke kantor saya dan saya lihat profodionya, very impressive yang saya lihat. Cuma kebetulan pada saat itu saya lagi tidak mencari anak yang pada CV tersebut, tapi saya lihat luar biasa. Hari ini saya akan coba cerita tentang pengalaman saja diminta tentang presentasi arsitektur setelah pandemi menunjuk kesedaran baru ya. Terus terang ini, apa namanya? Maaf, ini terbuka. Jadi, mohon maaf. Pak Jati terus terang, pandemi ini memang sebuah pertanyaan buat kita semua ya. Kita tidak bisa memprediksi kira-kira apa yang terjadi ke depan. Tapi mungkin saya bisa memberikan pengalaman-pengalaman saja dari apa yang dilakukan selama kemarin. Menurut saya kembali lagi, saya harus... Saya stop share dulu ya, sebentar ya. Saya biar bisa melihat presentasi yang di belakang. Tadi tiba-tiba hilang presentasinya. Terima kasih. Sudah terlihat ya, Ibu ya? Sudah, Pak. Oke. Memang soalan ternis. Ya, nama saya Ruby Rusli. Biru saya bernama Biru. Terima kasih tadi atas jelasannya. Ya, mohon maaf tadi Ibu, saya refir sedikit. Tadi itu Jailolo. Ya, dan beberapa itu adalah. Jadi kami melakukan sebuah acara kolaborasi dengan beberapa teman-teman dari kuliner dan lain-lain. Jadi kita membuat namanya pesta kuliner di Jailolo. Sebuah acara yang luar biasa, inisiasi dari Bupatinya, Jailolo Festival. Jadi kita membuka satu area ekoturism. Tapi dimulai dengan acara, dengan tema rempah. Jadi kita mempelajari bagaimana mereka membangun area, memasak. Kemudian kita bersama-sama membuat acara teater, makanan, asitektur, mengundang area dari sana. Dan dilakukan langsung oleh, pertunjukannya dilakukan langsung oleh penduduk di sana. Jadi itu, nanti satu hari saya akan share tentang itu. Satu acara lain. Ya, baiklah. Sebelum kita mulai, mungkin saya mau mengajak dulu kita kembali ke dasar. Sebenarnya ini sebuah catatan buat saya sendiri. Waktu pandemi saya banyak bertanya tentang dasar. Apa itu arsitektur? Definisinya apa sih? Saya selalu mendapatkan pelajaran tentang ini dari waktu zaman kuliah. Lingkungan binaan manusia. Yang saya pikir adalah sebuah lingkungan buatan yang kita buat. Ada kata lingkungan, ada kata binaan, ada kata manusia. Itu saya warnain. Lingkungannya hijau, organik. Binaannya konkret, bahwa kita menjadi orang yang baru ke dunia ini membuat sesuatu. Dan manusia, organisernya. Jadi kita masuk membuat sebuah lingkungan buatan di sebuah lingkungan yang sudah ada. Ini lingkungan yang sudah ada itu yang atas. Kira-kira ada gunung, ada awan, ada bumi lah gitu ya. Sementara binaan itu yang di tengah yang kita bangun. Dan kita manusia yang memiliki kontrol terhadap itu semua. Di lingkungan ini sudah ada kehidupannya. Ada buah-buahan, pohon, binatang. Itu yang sumber makanan, juga sumber kehidupan di dunia. Sementara kita membangun berdasarkan kebutuhan-kebutuhan kita. Kebutuhan yang kita butuhkan untuk hidup. Dan kita membuat ruangnya. Lalu dari sini, satu ruang binaan ini membentuk sebuah kolektif kelompok menjadi sebuah kota dan banyak dengan fasilitas-fasilitasnya. Yang kita perlu ingat adalah semua yang tidak organik itu akan ada sampah, ada buangan. Ini buangan-buangan ini yang kemudian kita masih manage. Jadi terakhir sebelum pandemi, kita mendesain dan kemudian buat beberapa kita sadar, kita melakukan desain dengan kesadaran yang green design dan segala macam. Tapi untuk beberapa, kita kadang-kadang suka lengah. Kita masih memiliki desain itu sebagai sebuah hanya estetis. Dan kemudian tidak mengindahkan beberapa hal yang penting. dan arsitek dan semua saya yakin juga di UPJ juga mengajarkan bagaimana kita mendesain, mendesain yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Tiba-tiba saat kita belajar itu ada COVID. COVID ini buat saya adalah game changer. Di saat kita datang ada COVID, semua itu berubah. Tiba-tiba kita tidak bisa keluar. Kita harus masuk ke dalam naungan kita. Lingkungan binaan yang kita buat atau rumah kita. Secara fisik kita tidak bisa berdekatan. Kita berjauhan dengan semua aktivitas yang tadi. Aktivitas di mana kita belajar, bekerja, dan lain-lain. Lalu, karena ada jarak. Bagaimana kita hidup di dunia tiga dimensi, di mana jarak dan waktu itu berpengaruh. Apa yang kita belajar dari sini? Mungkin karena pandemi ini sudah dibicarakan sudah setahun, jadi mungkin juga ada rahasia umum tentang bagaimana setiap 100 tahun ini ternyata dunia ini mempunyai sejarah yang sama. Seharusnya kita bisa belajar dari sejarah-sejarah tersebut. Kalau kita lihat dari beberapa pelajaran yang kita lihat, dari Spanish Flu misalnya, ini adalah sebuah lukisan, contoh lukisan di Paris, sebuah boulevard yang dibuat untuk mengembangkan air dan lampu ke pusat di Paris di park untuk mengembangkan penyakit. Jadi, di saat penyakit itu ada, kota itu tersebut membuat riset ruang kota yang terbuka. Dan kemudian pada tulisan lainnya, di bawah ada tentang pandemi, tuberkulosis, depoid, polio, Spanish Flu, breakouts. Itu merubah urban planning, merubah tatanan kota, always management-nya berubah, dan itu merubah bahan bangunan yang digunakan. Jadi, modernity itself itu juga salah satunya pengaruh dari kejadian-kejadian ini. Jadi, apa yang kira-kira esensial buat manusia yang merubah semuanya? Itu ya paling utama adalah kesehatan. Di saat kita melihat kesehatan, semua berubah. Semua yang tadinya kita melihat bahwa desain itu misalnya adalah sebuah langgam, sebuah estetis, dan lain-lain. Kita kembali ke dasar. Sebenarnya apa itu desain? Desain buat solusi ya. Kita diingatkan kembali. Apa sebenarnya yang kita lakukan? Untuk mengenal itu, kita melihat bagaimana manusia berinteraksi dan berkebutuhan. Ini ada sebuah teori Maslow yang mungkin bisa dilihat di internet. Ini ada sebuah ilmu dasar tentang kebutuhan manusia. Di bawah itu kebutuhan paling basic ya, psikologi. Food, water, warm, security, safety. Jadi, itu di saat kita sudah bisa makan, sudah aman, lalu kita berpikir tentang relationship. Jadi, kalau misalnya kita belum bisa makan, yang buru-buru kita bisa memikirkan tentang relasi. Itu mungkin agak susah buat manusia pada dasarnya. Lalu apabila kita sudah secure secara finansial, relasi, family, kemudian kebutuhan tersebut yang harus sudah jelas, lalu naik ke atas self-esteem, reputation, knowledge and understanding. Saya pikir desain, kadang-kadang kalau kita melihat dari arsitek, orang-orang yang bisa meminta tolong jasa arsitek adalah mungkin orang-orang yang sudah ada di sisi self-esteem atau belonging-nya, at least sudah bisa terpenuhi. Lalu ke atas, cognitiveness, dan lain-lain, dia sudah bisa memilih bentukan apa, bentukan saya, siapa saya, siapa arsitektur, mewakili siapa saya, mewakili arsitektur itu mewakili saya apa tidak. Itu ke atas. Waktu pandemi itu muncul, dasar-dasar ini menjadi utama. Karena kembali pertanyaannya di saat kita, tadi Ibu bilang Maret lalu ya, Maret lalu itu satu tahun pandemi. Kita ingin satu tahun tiba-tiba ada makanan susah, tiba-tiba. Padahal kita ada di kota gitu, distribusi susah. Tiba-tiba semua kita datang ke supermarket, beras, lain-lain itu semua itu susah. Kemudian orang jadi berpikir tentang kebutuhannya apa. Saya terus terang waktu Maret kemarin itu, ada pada satu untung bisnis kami tidak berhenti. Bisnis kami berkurang, tapi kita berjalan. Jadi itu kita banyak berpikir di situ. Dari sini, ini yang menjadi kontemplasi kita, bahwa dunia itu, kita berada ruang tiga dimensi. Kita mendesain arsitektur pada dasar tiga dimensi. Punya jarak, ruang, dan waktu. Kalau ilmu yang kita punya, kalau di vitrofius, ini ilmu barat ya, beauty, durability, utility, atau utilitas, venusitas, dan firmitas. Itu yang diajarkan secara modern. Bahwa arsitektur itu harus punya fungsi, harus punya beauty, dan harus durable. Lalu, kita lihat, pada saat ini yang kita sadar, mungkin generasi sekarang sadar, adalah ada ruang digital. Jadi, pandemi ini berbeda dengan Spanish Flow dan lain-lain pada tahun ini adalah ruang kita itu lebih besar. Tidak cuma dengan ruang fisik, tapi ada ruang digital. Di situ, saya memperhatikan ini, bahwa sebenarnya kita sedang menjalani proses ini. revolusi industri apa industri 4.0. Di mana saat yang kita punya, kalau satu itu masih tentang mesin, stream power, lalu yang kedua itu mass production, yang ketiga itu otomasi, otomasi komputer elektronik, itu ketiga. Sekarang kita cyber, physical system, internet of things, jadi kita sudah masuk ke area tersebut. Dan hati-hati, yang kelima ini kita sudah berbicara tentang bagaimana manusia dan mesin berkerja sama. Begitu. Nah, mungkin generasi-generasi UPJ yang sekarang masih kuliah harus memperhatikan ini, karena masalah-masalah yang didapatkan oleh teman-teman nanti itu berbeda dengan masalah-masalah kami, yang lebih dulu menjadi arsitek. Di saat fisik itu menjadi salah satu, atau satu-satunya kendala, bukan kendala, apa namanya, satu pertimbangan, sekarang sudah ruangnya membesar. yang disadari, karena ruangnya tidak membeli ruang fisik. Nah, ini yang saya rasa berbeda. Industri 4.0 atau industri 5.0 itu ditandai dengan kira-kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 dasar ini ada, IRP. IRP itu enterprise research planning di mana semuanya itu disatukan pada satu sistem, sistem internet atau setiap komputer yang bisa berproses harusnya dengan sendirinya nantinya. Internet of Things itu adalah membawa internet ke barang. Jadi, bukan kalau marketplace, kita bawa barang kita ke atas. Tapi kalau Internet of Things itu membawa internet ke barang-barang yang ada di dunia. Big data, data-data yang kita punya, kita ngomong Facebook, kita ngomong Instagram, di saat kita lagi curhat, datanya ditulis. Semua itu ditulis. Physical system, cloud computing sekarang. Dan yang sekarang sedang masuk adalah artificial intelligence. AI itu adalah satu, saya ingat waktu sekuler di Amerika, kita membicarakan AI di bisnis, itu masih sebuah konsep, apa namanya, masih sebuah konsep yang sedang dicoba. Sekarang sudah hampir 15 tahun, jadi sekarang itu sudah jalan. Dan tahun depan, ada satu kampus yang sudah mengajarkan tentang arsitektur AI. Nah, ini sebenarnya yang kalau mau dilihat, itu jaman, mungkin jaman senior saya sebelah kiri ya, meja gambar ya, tahun 70-an, 80-an, 70-an, mungkin tahun 60-an. Tapi di generasi saya masih pakai meja gambar, yang kanan, yang atas, butoh. Saya nggak tahu kalau Ibu Rahma itu masih pakai butoh atau sudah pakai komputer, saya nggak tahu. Transisi saya, Pak. Jadi, saya masih pada, benar juga, saya juga sama. Jadi, komputer di jaman saya itu, saya lulus, 3D itu baru masuk, 3D Max. Jadi, waktu ada teman yang presentasi pakai 3D Max, saya lihat, wah hebat, wah keren banget. Padahal mungkin pada saat itu simpel banget yang dilakukan. Komputer berubah, sekarang jadi mengecil. Nah, generasi sekarang itu sudah menjadi digital. Workstation-workstation yang di bawah ini, yang tadinya adalah meja gambar, ini menjadi workstation digital. Informasi ada di atas. Jadi, kalau buat saya, mahasiswa itu, kalau ditanya, kamu tahu apa tidak? Kalau jawab tidak tahu, keterlaluan. Karena ada semua informasinya. Mungkin belum tahu, ya. Belum tahu. Kalau tidak tahu, itu kalau sekarang itu tidak mungkin. Kalau 2 menit dulu, informasi itu terbatas. Kalau sekarang, kita harus membatasi informasi. Itu yang menjadi. Nah, kembali ke pandemi tadi, bahwa jarak itu menjadi problem. Sekarang dengan adanya internet, atau internet of things, atau wifi, dan lain-lain, semua menjadi lebih baik, ya. Gojek, kita bisa mendekatkan makanan-makanan kita, kebutuhan kita ke rumah. Pekerjaan, sekolah, jadi kalian ke rumah. Tapi kemudian menjadi problem lagi adalah, ini menjadi satu tendensi, atau satu masalah, atau satu challenge baru, bagaimana aspektur, dan bagaimana yang terjadi ke depan. Nah, ini kita kembali ke ruang bedaan. Saya mau cerita sedikit tentang, bagaimana berkantor, atau beruang kerja. Ini yang terjadi pada Biru. Biru itu, saya prinsipalnya, saya punya tim di sebelah jiris itu, yang biasanya bekerja di studio. Kita kebetulan design and build. Jadi, kita mendesain di sebelah kiri, dan kita nge-build di sebelah kanan. Kalau design itu, kita bicara tentang fitrofius, ya. Beauty, utility, sama durability, gitu, sebelah kiri. Tapi kalau kita ngomongin tentang project managing, kita ngomongin tentang cost, time, and scope. Sebelah kanan, fisik. Jadi, maksudnya, berapa biayanya, berapa lama waktunya, dan resourcenya bagaimana. Jadi, kita melihat, kalau misalnya schedule waktunya fix, berarti cost dan resourcenya harus berjalan. Nah, ini dijalankan di satu studio, bangunan fisik di tengah-tengah. Dan tiba-tiba COVID. Kita tidak bisa datang masuk ke dalam ruang fisik tersebut. Project lagi berjalan. Dana sudah berjalan. Klien-klien juga cukup mengerti, tapi kemudian karena dana yang harus di, apa? Sorry, kedengeran. Siapa nih? Stay, Andy. Kedengeran, Pak. Kedengeran, ya? Iya, kedengeran. Oke, oke. Lalu, ada apa namanya? Ya, jadi studionya sudah tidak bisa dilakukan, gitu. Lalu, yang kita... Tadinya, teman-teman yang ada di Purwokerto, Jakarta, Bekasi, Bandung, itu ada satu bangunan. Sekarang mereka ada di rumah masing-masing, gitu. Jadi, mereka pulang, waktu itu saya ingat waktu Luh Baran, mereka pulang, ada yang ke Purwokerto, gitu ya, ke US kami. Kemudian saya bilang, kemudian dia juga mau nikah, ya, gitu. Kepulian setelah nikah, dia mau... Saya bilang, tahan dulu di sana, gitu. Saya ingat itu tepat Maret kemarin. Maret kemarin. Lalu kita... Waktu itu ada junior kita selesai, kita nggak hire lagi karena kita kebetulan kesulitan dengan proyek. Tapi kemudian kita harus meng-hire, karena proyek jalan, kita meng-hire junior dari Bandung. Saat saya hire dari Bandung, saya belum pernah katakan dia. Jadi kita di digital, ya, gitu ya. Akhirnya kita berjalan dengan proses ini, di mana fisik, kalau studio kami di atas itu jadi kecil, jadi jauh. Di balik, ya. Tadinya fisiknya dekat, sekarang fisiknya jauh. Dan itu kosong di situ. Tapi juga kita sadar bahwa secara proyek sebelah kanan kita tidak bisa... Karena fisik proyek, jadi tidak bisa secara jauh. Jadi proyek itu ada di proyek masing-masing. Jadi apa yang kita lakukan adalah adalah kita meng-manage di sebelah kiri tentang desain melalui jarak jauh, ya. Dengan zoom, dengan ini dan lain-lain. Yang kanan kita manage di site. Jadi semua desain kita bawa ke site, kita desain lewat internet, dan kita bawa ke site. Dan semua itu di-manage pada sebuah sistem di atas, bukan belum sampai ERP, tapi scheduling. Jadi kalau misalnya mau lihat ada beberapa produk sih kalau mau sharing nanti. Schedule yang penting. Dan sekarang kalau dilihat sebelah kiri, video itu tepat satu tahun COVID-19. Tahun Maret. Dan proses ini menjadi proses baku di tahun 2021. Jadi kita bisa melihat bagaimana proses bekerja berubah dari yang kita pikir kita tidak bisa sampai menjadi proses baku. Proses baku yang akhirnya akan berjalan. Tapi balik lagi, untuk mengetahui bagaimana kita berjalan, kita kembali ke basic. Kita ingin mengetahui di mana sih kita, bagaimana proyek manajemennya, bagaimana inisial inputnya, bagaimana yang terbeda. Jadi kita harus tahu proses bagaimana skematik, bagaimana desain development, dan lain-lain. Jadi buat teman-teman arsitek di UPJ yang masih belajar, proses desain itu sangat penting. Diketahui. Jadi desain itu tidak cuma problem solving dan menggambar secara desain. Seru kan ya. Tapi proyek manajemen juga harus diketahui, karena ternyata pada proses seperti ini menjadi sangat berguna. Lalu sebagai entrepreneur, ini ada sebuah matriks, mungkin cukup, saya lupa siapa yang bikin, ini masih cukup bikin ya. Ini matriks yang dibuat untuk entrepreneur arsitek. yang kira-kira kalau mau dilihat itu ada desain teknologi sebelah kiri dan value sebelah atas. Oh, ini Cox, sorry. Cox yang bikin, Cox typologist yang buat. Dia itu seorang arsitek di Amerika, kalau nggak salah, dan dia mengambil master bisnis. Jadi dia bilang ada tiga kelompok arsitek. Ada yang strong delivery, nomor satu, ada yang strong service, dan ada yang strong ideas. Strong delivery itu pada basicnya, dia itu ada fokus pada efisiensi. Jadi dia desain berulang. Jadi dia bikinnya produk, istilahnya gambar kerja, gambar kerja, gambar kerja, misalnya dia ada. Kalau strong service itu pada fokus pada kemampuan yang spesifik. Seperti misalnya dia jago di hotel, jago di mall, jadi dia spesifik, delivery-nya bagus, service-nya bagus. Kalau strong ideas itu yang dia biasanya punya ide desain yang lebih artistik. Lalu kita value-nya ada dua. Ada business center practice, ada practice center business. Kalau bisnis center practice itu prioritas pada desain. Lalu kalau practice center business itu pada ini salah satu proyek yang kita dapatkan saat pandemi. Jadi proses tadi, itu ternyata membawa kita, kemarin Alhamdulillah kita memenangkan sebuah tender yang cukup high profile, kita memenangkan Sardina specialty store-nya, interiornya Sardina. 6 tingkat departemen store Sardina yang sedang ditransformasi. Ini saya buka sedikit buat teman-teman di UPJ, desainnya. Ini besok kita akan presentasi sama menteri, menterinya juga belum melihat ini, jadi teman-teman yang udah lihat duluan gitu ya. Terima kasih Pak. Apa namanya, ya menunjukkan aja kira-kira bagaimana kita berproses, lalu mungkin kalau buat teman-teman yang anak gaul ya, kenal mungkin lolos gitu ya, lolos burger, ini kita bikin lolos dog bar yang pertama. Ini miliknya Goffar Hilman, miliknya Aryan 13, Sam, dan Medi. Jadi mereka mencoba membuat hot dog joint di blok M. Jadi ini desainnya muncul sebelum pandemi, dibangunnya saat pandemi. Kemudian juga ada beberapa proyek arsitektur yang kita mulai secara desain dan akan dibangun tepat saat ini. Jadi proses-proses tadi tetap membawa kita, kalau di bisnis kita mau ngomongnya resiliensi. Bagaimana kita resiliensi terhadap suatu kejadian. Nah ini, tapi pelajaran yang kita punya adalah, tadi kalau kita ngomong kanan adalah ruang kerja yang fisik, itu pertanyaannya menjadi begini buat arsitektur. Apabila ruang fisiknya mengecil, seperti kiri bisa menjadi rumah-rumah banyak gitu ya, apakah untuk company-company besar bisa dilakukan, dipecah sebuah ruangnya menjadi ruang yang lebih besar, lebih kecil dan banyak. Contohnya kayak misalnya satu company yang di Sudirman gitu ya. Sekarang semua orang masuk ke Sudirman, dan kemarin sebelum pandemi Sudirman itu sangat macet. Apakah bisa pekerja itu dipecah di BSD, di Bintaro, dan memiliki konektivitas ke Sudirman, ke pusatnya. Atau apakah bisa mereka bekerja di rumah masing-masing gitu. Konek langsung ke pusat atau konek langsung ke area-nya yang kecil-kecil. Jadi ini saya tidak mempunyai penjaga jawabannya, tapi ini adalah sebuah pertanyaan calon-calon ke depan yang mungkin harus kita pelajari bersama. Kemudian juga sama dengan ini, dengan kota ya. Karena sekarang saya tahu, kita sedang menggalakan TOD ya. TOD, jadi di antara kota, koneksi-koneksinya akan lebih cepat. Jadi ada kayak ini, contohnya kereta Bandung-Jakarta ya. Kereta cepat Bandung-Jakarta. Nah, dengan begini apakah bisa kita bekerja jarak jauh? Tentunya dengan internet ya. Apabila semua sifat bekerjanya adalah non-fisik, seperti desain, bisa apa tidak. Sehingga kalau bisa berarti memungkinkan density kota yang bisa lebih menyebar. Dan juga dia bisa bekerja mungkin di gunung atau di laut. Maksudnya bisa di ribali atau dari mana, selama dia punya koneksi internet. Selama transportasinya ada, dan apabila dia tidak harus selalu bertemu secara fisik. Itu apa namanya, ruang kerja. Lalu kita berbicara di produksi dan distribusi. Ini sih sedikit ya, tentang bagaimana fisik kembali. Fisik, ini pasar lah, market itu pasar. Di mana produk sebelah kiri itu misalnya ada ruang produksi, di bawah itu misalnya gudang, atas toko kecil. Dia memproduksi sesuatu dan dia datang ke pasar. Pasar itu bisa supermarket, bisa pasar tradisional, bisa toko ya, distribusi. Lalu sebelah kanan manusia yang rumah-rumah itu datang ke tengah ya. Sekarang sudah dilakukan dengan adanya internet, dengan adanya Gojek dan lain-lain. Bahwa dia kalau dilihat tuh arah mobil dan motornya ke kanan. Jadi semua itu dibawa ke marketplace yang kemudian secara fisik tidak diperlukan, karena masing-masing mempunyai gudang gitu ya. Kemudian diantar seperti yang dilakukan oleh Gojek dan Tokopedia dan lain-lain. Tapi pertanyaannya juga menjadi begini, apabila fisiknya sudah menjadi, dan problem kita adalah jarak, apabila kesulitan mendapatkan barang dari luar negeri gitu ya, misalnya biasanya kita melakukan sepatu dari luar negeri, apakah ini sebenarnya cocok bukan apakah, ini adalah sebuah kesempatan untuk produk-produk lokal masuk. Karena sekarang, seperti juga Sarina kemarin sedang menggalakkan UMKM ya, jadi produk-produk itu bisa sangat lokal. Orang itu bisa mengantar dari tokonya langsung ke rumah ya gitu. Jadi, apa namanya, tidak membutuhkan lagi ruang perantara. Apun kalau membutuhkan ruang perantara, ruang perantara menjadi kecil. Nah ini bagaimana dia berpengaruh pada arsitektur bangunan-bangunannya. Ini salah satu contoh, kembali lagi ke Loles Dogbar ya tadi, karena kita bicara di situ. Jadi, waktu kita mendesain, akhirnya kita sadar bahwa kiri atas itu kayak ada ojol window. Itu yang saya lihat, itu bukan dari event sebelum pandemi, itu restoran selalu punya itu. Generasi saya itu nggak pernah ada itu. Tapi sekarang terlihat pasti harus ada, gitu. Satu ruang. Pemesanan itu dari internet, dari apps. Di sebelah kiri, pintu merah itu adalah sebuah pintu yang bisa dibuka dan bisa ditutup. Karena ketakutan tentang udara yang tidak bisa berputar dan jumlah yang harus berkurang. Lalu kalau dilihat di bawah telepon itu, di bawah itu adalah sebuah produk baru, itu kayak Cloud Kitchen. Jadi kayak mereka akhirnya membuat produk-produknya dikemas, sehingga bisa dibeli dan dibikin sendiri, dibikin di rumah. Jadi yang tadinya kita datang untuk dimasak. Permisi Pak Ruby, halo. Halo, Pak Ruby. Di kami, Bapak lagi belum terdengar suaranya, Pak. Lagi menghilang. Tapi slide-nya masih bisa terus. Iya, Pak Ruby. Kami masih bisa memonitor slide, Bapak. Tapi suaranya menghilang. Baik, teman-teman. Sambil menunggu Pak Ruby untuk aktif kembali audionya, saya mengingatkan bahwa nanti di akhir sesi, kita akan punya sesi tanya-jawab ya, bagi teman-teman yang bertanya. Ketengar, Ibu suaranya? Baik. Iya, Pak. Sudah kembali. Oke, mohon maaf. Oke. Ini salah satu contoh di mana retail itu menjadi, kalau tadi kita bawa fisiknya ke digital, sekarang kita bawa digitalnya ke fisik. Ada Internet of Things di atas. IoT, Internet of Things, ada RFID, ada Big Data, ada IRP tadi, dan AR. Di mana ini salah satu contoh di mana Departemen itu harus berubah ke depan. Dia membawa telepon, nanti dia bisa kayak main, kalau anak sekarang itu main Pokemon Go ya, jadi dia bawa kamera, dan dia bisa melihat area sekitarnya, barang-barangnya, informasinya, apakah stoknya masih ada, dan lain-lain. Nah, keuntungannya buat sebuah produk itu adalah mereka akan mendapatkan data, datanya si pengunjung. Apa yang dilihat, apa yang dibeli, apa yang tidak dibeli, berapa lama dia berada di situ, dan pada akhirnya promosi-promosi itu ada di sana. Jadi, ini sebuah perubahan yang terjadi dari Internet of Things. Balik lagi tadi, produksi dan distribusi. Kalau misalnya di kanan itu ada, apa namanya, perusahaan-perusahaan, produser besar, atau gudang-gudang besar, apakah dengan kendala transportasi yang sulit, dia akan mengecil. Jadi, revolusi industri yang tadinya membuat itu menjadi besar dan banyak, akhirnya pandemi ini membuat produksi menjadi kecil, lokal, dan di mana-mana. Apakah itu terjadi? Apakah fenomena itu akan bertahan? Apakah akan berkembang? Yang lain adalah sekolah. Ini sekolah anak saya. Ada guru dan murid di satu sekolah. Mungkin kalau ibu-ibu guru atau bapak-bapak guru yang di sini punya anak, pusing itu. Sudah, mah harus kalau ibu mungkin ngajar, anaknya sekolah, apabila di rumah, rebutan tempat. Murid-murid di rumah. Guru-guru di sekolah. Guru-guru bisa di rumah juga, tapi fisiknya itu menjadi berkurang karena digunakan oleh pengajar. Itu bisa terjadi karena ada, balik lagi, karena sifat ada internet dan tentunya database cloud yang besar. Nah, tapi ini menarik buat sekolah ya. Mungkin buat UPJ, saya yakin UPJ juga sudah melihat secara setahun. Saya lihat ada sekolah di IAAC, di Spanyol. Dia membuka master sekarang, online. Membuka master online. Buat sekolah yang bagus membuka master online. MIT, dia membuka pengajaran sekolah sudah lama. Lalu ada ruang guru, ada Udemy, ada YouTube, kita bisa belajar. Pertanyaannya, struktur sekolahnya bagaimana sekarang? Kita juga waktu itu menggunakan ini, karena pada saat pandemi kita ingin belajar dan kita ingin sharing, jadi kita bikin acara namanya Creative Watch, kita undang. Seperti itu ada Pak Budi, ketua IAI Jabar, saat itu karena saya IAI Jabar, ada teman saya, Dr. Dina, dia itu PhD di ITB, ITB MBA. Dia mengajarkan ada challenge bisnis dan saya mengajak teman-teman profesi untuk berdiskusi. Sebuah area di mana biasanya kita membuat sebuah seminar di satu tempat, yang hotel, di area co-working, ini menjadi ruang digital dan kita masih menjadi dekat. Nah, terus bagaimana jadi nanti ke depan? Bagaimana, apakah sekolah-sekolah itu tetap membutuhkan infrastruktur yang besar? Ataukah bisakah sekolah itu menjadi infrastruktur yang kecil-kecil sesuai fungsi? Misalnya kalau mau olahraga, ya ke janggung olahraga, kalau mau belajar, bisa lewat internet, kalau satu yang butuh yang tektil, dia membutuhkan ruang yang lain. Jadi apakah dia bisa terpecah? Apakah satu itu? Tapi tentunya tidak bisa ditentukan hanya dari fisik, karena bisnis modul dan lain-lain terus dilakukan. Bukan, tapi ada sebuah fenomena itu. Lalu kita bicara tentang supporting ya. Supporting, tapi mungkin karena ini kesehatan, saya bicaranya tentang health care, rumah sakit. Ini dari health care, menurut saya, ini yang sangat diperlukan sekarang. Kalau fungsi rumah sakitnya mungkin tidak berubah, mungkin hanya lebih intensif karena pasiennya menjadi lebih banyak. Tapi yang saya menarik, fenomena yang saya lihat adalah ini. di mana Halodok yang saya lihat, dan Bumam ini di TBC Matupang, mereka dengan apik bisa membuat sebuah pop-up building, bukan pop-up buildingnya yang menarik, tapi bagaimana mereka memanage supaya antrian ini bisa berjalan dengan baik. Jadi sebuah aktivitas yang dilakukan karena kejadian COVID-19 dan belajar ternyata bangunan-bangunan sepertinya bisa dilakukan. Nah, pertanyaan saya gini, saya waktu itu ini saya sharing. Jadi, tadi ngomong tentang Bekara Festival. Tahun 2018 sama 2019 kita diminta untuk bikin sebuah event di Surabaya dan kemudian di Solo. Saat itu, saya diminta karena mereka bilang butuh arsitek untuk sebuah event. Kenapa ya harus bikin itu? Karena ternyata yang dibangun itu adalah sebuah pop-up building sebesar kira-kira 1.200 meter persegi. Hampir 2.000 lah indoor-nya. Pertanyaannya itu menjadi rumit karena kemudian harus bisa dibangun dalam waktu 3 hari. Bayangkan, teman-teman, 1.800 meter persegi dibangun dalam 3 hari dan harus dibongkar kembali. Akhirnya dengan belajar tentang fabrikasi modular building akhirnya kita lihat apa yang kira-kira bisa tepat digunakan. Akhirnya kita belajar akhirnya kita menemukan ada satu video di mana ada satu rejing panggung yang dibangun dalam waktu cuma setengah jam. Dan saya pikir kalau misalnya saya kebetulan waktu di Amerika senang banget tonton American Football. American Football itu kalau di halftime kadang-kadang panggung luar biasa berdiri itu tiba-tiba hilang lagi. Jadi kalau itu bisa dilakukan sampai kita bisa dilakukan. Jadi kita bikin bikin study lalu kita membikin pop-up building di sini. Pop-up building yang kita bangun pakai rejing selama 3 hari masalahnya ini kan pemerintah ya jadi dia itu dibangun dan harus kalau arsitek ngebangun ini dia akan melihat apa namanya baja sementara kalau dia tidak bisa ngomong baja karena kalau bajanya dibangun kemudian gak mungkin dibuang jadi kita harus sewa harus sewa barang-barang sewa. Jadi kita bikin dengan barang-barang sewa ini tapi kita juga bikin polanya seperti arsitektur modular. Dan ini berhasil dibangun dalam waktu 3 hari ini kira-kira bangunannya. gak kelihatan sih ya. Tapi ini apa namanya di dalamnya gitu. Jadi itu saya melihat bahwa dengan begitu sebenarnya arsitektur itu bisa di studi untuk dibangun apabila dibutuhkan pop-up. Kalau itu kemudian apa namanya ini berikut terakhir adalah rumah tinggal yang mau saya share. Rumah tinggal ini menjadi menarik juga karena pada akhirnya rumah tinggal dimana kita tinggal sekarang menjadi fungsi yang sangat banyak. Menjadi ruang kerja juga menjadi sekolah juga dibawa ke universitas lain yang suka luar raga yang misalnya suka yoga gitu. Kemudian juga yang biasanya kita datang ke pasar yang tadi ada distributor, produsen pertanian itu datang ke sebuah pasar sekarang kita juga harus menerima barang-barang ini langsung ke rumah karena jarak dan kesehatan tadi. Lalu rumah tinggal ini kita ngomongin rumah tinggal ya karena rumah tinggal sebenarnya kan ada juga apartemen dan lain-lain mungkin Pak Roni nanti lebih bisa cerita tentang apartemen karena proyeknya besar-besar kalau Pak Roni ya saya lihat apa namanya nah ini saya bagi aja rumah tinggal dengan 1, 2, 3, 4, 5 5 aktivitas dasar kita tinggal di rumah tinggal itu kan kita tidur kita makan kita mandi sebenarnya lalu kita duduk aktivitas itu bisa istilahnya kayak kita makan meja makan living room dan ruang servis buat apartemen yang 20 meter persegi kita cuma ada ruang dapur mandi tidur aktivitasnya cuma meja belajar mungkin gitu ya servis mungkin gak ada servis itu mungkin lemari lah gitu tapi kemudian dengan kebutuhan yang besar dia itu saya taruh ruang tidur menjadi lebih banyak kalau misalnya punya anak punya modal tentunya ya dapur itu bisa ada dapur dalam dapur luar servis itu ada ruang cuci jemur dan serika gitu misalnya kamar mandi kamar mandi satu dan dua aktivitas itu membesar menjadi makan tv dan living room dan lain-lain gitu kalau kita lihat bagaimana rumah yang tadinya itu di atas ya itu harus menampung semua aktivitas yang ada nah kita bisa bagi aktivitas kerja sekolah dan penunjang di bawah itu dimungkinkan karena aktivitas digital jadi kegiatan digital yang dilakukan fisikal di rumah gitu segitu dia membutuhkan ruang lalu kalau di kiri itu adalah aktivitas dimana kita menerima fisik barang makanan bahan-bahan dan lain-lain tentunya juga jadi ada dua nih aktivitas yang diterima di rumah saya melihat dulu tuh waktu kita desain modern saya tuh sudah menghilangkan ruang tamu karena saya bilang sama teman-teman atau orang-orang yang modern ngapain ruang tamu kita gak punya tamu kita kalau terima itu biasanya di teras apa di ruang living room nah melihat covid ini saya melihat sebuah tendensi dimana ruang tamu ini apa ruang penerima ini menjadi kembali ya karena apabila kita harus menerima kita kita tidak bisa menerima mereka ke dalam rumah jadi kita harus tahan dia di satu tempat ke depan apakah di serambi apakah ruang tamu atau mungkin kalau rumahnya di apartemen berarti ada ruang di bawah yang tidak di dalam juga penerima di atas itu ada ruang itu ada ruang cuci ruang cuci itu bukan ruang tapi akses airnya jadi apakah dibutuhkan akses air ke penerima fisik atau sebenarnya membutuhkan sebuah ruang terima yang sekarang itu bisa dibersihkan oleh banyak alatnya kayak disinfektan dan lain-lain ini pada masa covid lalu kita lihat ini satu proses dimana larang itu datang lalu masuk ke dapur dapur ke makan jadi ini ada satu proses yang sebenarnya tidak berubah cuman lebih ini aja lebih di highlight aja kalau saya lihat ini ada garis ada garis merah kalau kita lihat itu adalah garis dimana ruang area di kiri itu menjadi ruang yang tidak bersih kanan itu ruang bersih tapi kalau kita lihat ruang tidur dan ruang mandi sebelah kanan itu dia sepertinya tidak berubah ruang tidur tidak berubah jadi ini salah satu yang kita lihat kita fokus jadi sebenarnya yang kita lihat mungkin sedikit berubah di aktivitas dan di ruang servis kita konsentrasi di aktivitas dulu aktivitas ini kalau kita lihat ada aktivitasnya misalnya ruang makan ruang TV dan ruang living room tambahannya adalah menjadi aktivitas kita tidak ngomong ruang aktivitas kerja aktivitas sekolah dan aktivitas penunjang apabila kita punya ruang-ruangnya sekolah masing-masing ini menjadi ruang akan efektif tapi tidak semua beruntung memiliki rumah yang luas sehingga kita harus membagi dia secara interior nah ini menjadi challenge baru untuk arsitek-arsitek sekarang untuk melihat bagaimana membagi ini karena kita lihat ini pembagiannya itu harus membagi 5 panci dari tadi visual kalau visual mudah sebenarnya visual itu kita punya virtual bunyi yang susah karena bunyi itu volume jadi ingat buat teman-teman bahwa ruang itu tidak dilihat dan dihitung dari visual menurut saya ruang itu dihitung dari bunyi salah satunya karena bunyi itu volume kalau visual itu cuma sight kita melihat ke depan makanya gak kelihatan peraba touch touch itu yang hilang dari semua saya tidak bisa dipegang teman-teman sekarang melihat saya bisa melihat tapi tidak bisa memegang tidak bisa penciuman semelanya hilang kalau rasa jadi 5 pancaendera ini yang harus yang di kontrol di pembagian tadi karena aktivitasnya terus terang digital nah ini pembagiannya kira-kira bagaimana si anak sekolah ini tidak terganggu oleh ibunya yang lagi webinar atau bapaknya yang lagi presentasi gimana bapaknya yang kerja itu tidak terganggu oleh ibunya yang lagi kelopon gojek buat makan ini apa namanya karena karena ini menjadi solusi-solusi yang mungkin bukan aselektural saja tapi interior buat desain-desain yang baru oke tapi kalau desain-desain yang lama menarik ini fisik itu kalau sudah dibangun kayak kita taruh tembok gak bisa dimundurin pertanyaan saya berikut apakah ke depan fisik asetektur itu harus fisik dalam arti batak ya bisa gak kita bikin satu yang berbetul interior yang bisa fleksibel sehingga kita punya parameter tapi dalamnya kita bisa atur ada lagi yang menjadi menarik kalau di rumah saya kita punya ruang netral ruang netral itu kayak jadi kita lagi sesayang-sayangnya kita sama anak sama istri kadang-kadang kita suka berantem dan kita punya ruang netral dimana ada satu ruang dimana kita tahu bahwa kalau disitu yaudah gak diganggu lagi baca buku kalau sekarang mungkin kalau ngomongin tentang sound kita pakai headphones kita melihat ke satu titik jadi ada satu ruang dimana kita tahu bahwa kita me time lalu ada ruang isolasi isolasi itu tujuannya apabila kalau ada yang kena covid kita tahu langsung dimana dia akan di isolasi atau minimal menunggu petugas kesehatan datang itu udah disiapkan untuk yang memiliki apartemen mungkin area nya misalnya studio ya mungkin dia cuma berbatas jarak aja bahkan nanti bisa pakai kain dan lain-lain itu bisa dipikirkan nah kalau buat ruang fisik penerima tadi ini yang servis kalau servis saya pikir tidak banyak berubah saya rasa cuma membutuhkan ruang penerima saja tapi yang saya sangat concern adalah sampah gitu dengan adanya barang-barang yang dibawa ke rumah semua packaging kita itu belum siap tentang packaging packaging itu jadi luar biasa kalau kita misalnya ke supermarket kita beli barang 50 biji ditaruh di satu kantong plastik misal pun kita tidak boleh pakai kantong plastik atau misalnya sekarang kan bagus pakai tas yang ini ya non-plastik kalau sekarang kalau kita beli makanan 4 biji itu ada 4 packagingnya ini saya tunjukkan ini packaging akhirnya gini di rumah kita itu kita akhirnya sadar istri saya sih yang awalnya sadar akhirnya kita mengumpulkan dan ini dicuci sama kita semua makanan yang kita beli kalau lihat di kanan atas itu ada tempat telur gitu ya dan lain-lain kita cuci kita bersihkan ini kalau mau tahu ya ini tuh adalah sampah sekitar 2 bulan 1 bulan 1 bulan 4 kita 4 orang 1 rumah 4 orang kebayang 1 rumah kalau misalnya dalam 2 bulan itu ada 100 rumah kira-kira kira-kira itu 100 kali segitu untuk 1 kampan aja gitu di perumahan kita ada 150 orang 1 kampan 1 bulan atau 2 bulan berapa banyak makanya di mana di pembuangan sampah sekarang tuh udah apa namanya bandar gebang tuh udah gak terima itu lah jadi itu menjadi itu ya kalau rumah tinggal saya pikir kesehatannya itu masih sama saya pikir semua arsitek mungkin tahu mungkin kalau buat adik-adik mahasiswa belajar tentang pasif desain itu penting mendesain itu pertama adalah mengetahui dimana posisinya memposisikan arsitektur kita terhadap alam kata di lingkungan binaan lingkungan memposisikan binaan binaan kita terhadap lingkungan tadi dari situ baru kita apa namanya kita tambahkan yang lain-lain ini selatu desain kita yang kita lakukan dimana satu ruang hijaunya jadi di bawah di kiri itu kita menyatukan ruang luar dan ruang dalam jadi ini bisa dibuka lalu ruang luar yang hilang kita bawa di atas sehingga jadi atas ada deking matahari itu masuk ini ada kolam renang di lantai dua kebetulan tapi orang ini tidak kehilangan matahari dia keluar tidak hilang ini rumah kenangan tadi yang ibu cerita ya rumah kenangan ini juga dia dibikin di bawahnya itu terbuka atasnya itu buat tinggal ini semua itu bukaan-bukaannya itu bukaan-bukaan yang cukup besar di bawah dan di atas mataharinya siang itu tidak itu cuma yang saya mau cerita itu adalah di kiri itu ini bata ini tahun 2010 kita bikin bata ini yang sekarang lagi tren ya dilakukan ya saya terus tren juga ini bukan original saya sih kan dulu ini itu dikenalkan sama Mas Ang sama Mas Yoria awal-awal lalu saya lihat oh menarik nih akhirnya kita coba buat bikin yang sebelah kiri ini apa namanya buat menutupi area servis tapi yang dipelajari adalah kita membuat sebuah lubang-lubang jadi secara servis itu indah gitu ya tertutup gitu jadi indah tapi berfungsi jadi desain itu buat mensolusikan sebuah masalah gitu nah sebelah kanan ini dinding yang kita bikin itu tidak dari bata pada saat itu kita bikinnya pakai lightweight steel kalau sekarang namanya lightweight steel itu adalah stereo foam recycle pada saat itu ya makanya saya waktu pakai recycle stereo foam yang dipres dan ada batanya ini itu jadi kayak apa namanya bangunannya itu kalau panasnya itu ditahan dari dalam sorry panasnya ditahan dari luar tapi dinginnya itu dia jadi kayak tempat es jadi kalau AC nya itu tidak perlu sampai ke 18 kalau harus pakai AC dia itu 20 udah sedang jadi intinya adalah posisikan dulu rumahnya terhadap dengan pasif desain lalu bahan bangunan kita kita cari yang kira-kira bisa membantu sisanya baru dibantu dengan air conditioning lain ini satu proyek yang kita lakukan kita lagi membuat sebuah modular house dengan satu perusahaan apa lain modular house itu sebenarnya kalau menurut saya gini jadi yang lucunya di saat kita lagi pandemi gini banyak sekali orang yang mau renovasi gitu dan malah membangun rumah jadi mungkin keinginan-keinginan yang sebelumnya tidak tercapai karena sibuk akhirnya tidak punya waktu masalahnya mereka tidak punya waktu banyak menurut saya teknologi arsitektur itu adalah teknologi yang sangat terlambat dibandingkan dengan misalnya pesawat ataupun mobil gitu ya pesawat yang rumit aja udah bisa bikin modular dan fabrikasi gitu kenapa arsitektur enggak? kita itu masih menggunakan bata yang diciptakan apa dilakukan oleh zaman Romawi ya itu masih zaman dulu gitu nah ini saya bilang kedepannya menjadi salah satu solusi kenapa bukan masalah cepatnya saja tapi terhitung kita ngomong waste ya waste-nya itu juga bisa terhitung nah jadi apa yang apa yang bisa kita lihat dari pandemi tadi kebiasaan yang dilakukan jadi jadi mungkin bukan karena pandemi tapi terhighlight itu itu ini smart home atau smart building atau sesuatu yang start dari orang-orang itu enggak mau megang handle ya gitu sekarang kalau kita ke tempat parkir itu dilihat tuh yang exit yang no touch itu itu ada di mana-mana sekarang itu tiba-tiba menjadi sangat popular sehingga dia menjadi apa digunakan gitu lalu di hotel-hotel juga di atas itu sekarang itu lagi dilakukan dicoba menggunakan kunci lewat HP lewat apps sehingga tidak tidak memerlukan apa namanya kita tidak perlu memegang handle-nya di sebelah kiri itu smart home ya yang saya pikir akan ke depan akan menjadi lebih mudah gitu fully automated itu kalau di sebelah kanan dia itu sudah ada sih sekarang udah banyak kayak lampunya dengan solar panel diterima malamnya dia nyala sendiri gitu tapi ini udah bukan menjadi hitungannya seharusnya sudah menjadi smart home sudah menjadi ya rumah biasa aja gitu dengan teknologi yang seperti ini yang mudah dan murah sekarang bisa dilakukan yang lain adalah urban farming dan gardening sekarang ini tiba-tiba tanaman monstera yang dulu jaman ibu saya murah sekarang jadi luar biasa mahal ibu mungkin punya kalibu monstera di rumah apa enggak ya sekarang lagi jaman enggak Pak Ruby maaf sambil reminder waktu Bapak ini waktunya nanti kita akan bergantian dengan presentering kedua jadi kurang lebih mungkin maksimal 10 bulan lagi ya Pak terima kasih oke jadi urban farming dan gardening ini karena jarak itu akan energi efisiensi ini dilakukan oleh banyak orang dan sudah dilakukan tapi menurut saya ini akan menjadi kesadaran kembali terhighlight bahwa ternyata bumi kita yang luar biasa cuma satu ini kita kemarin lupa kita terlalu senang pandemi ini ternyata kita lebih menghargai sehingga saya harapkan asetek-asetek berikut juga akan lebih itu ya lebih peduli bahan bangunan bahan bangunan itu itu copper kills germs saya taruh di sebelah kanan tapi bukan kills maksudnya ternyata copper itu adanya tangan terhadap virus itu lebih kuat dan dari jaman dulu sebenarnya kita itu pakai copper ya jaman-jaman ibu saya itu pakai copper kalau pakai ini ya sekarang kita pakai bahan yang lebih murah bahan ramah lingkungan traceability itu penting traceability itu adalah kita harus mengataui barang kita dari mana jadi kita tahu barang-barang dari mana sebelah kiri itu daya tahan terhadap covid-corona jadi itu saja adalah bahan bangunan yang lebih peduli yang lain adalah tadi bicara tentang household waste management dimana seharusnya moga-moga ini menjadi sebuah kebiasaan asetek-asetek baru dimana sampah sudah dibagi dan itu saya sebutkan ada beberapa kelompok-kelompok yang luar biasa yang sudah melakukan ini membagi digunakan kembali direcycle jadi bisa kontak mereka ya gitu dan bisa bekerja sama jadi ini udah harus masuk ke yang lain adalah generatif design kalau generatif design itu desisi design ngomongin tentang apa namanya saya cuma melihat bahwa dengan AI machine learning sebentar lagi dengan komputasi ya design arsitektur itu menjadi lebih canggih hati-hati teman-teman arsitek yang ada sekarang challenge sekalian itu lebih lebih rumit dibanding kami karena ini gitu lalu pola bangun ini ada salah satu contoh dimana parameter dilakukan apa namanya area berapa living berapa dan entrynya gimana dan dia bisa menghitung sendiri itu salah satu contohnya ini finch ya adaptive floor plan sudah bisa dihitung atas itu ada sebuah apa namanya ada mahasiswa Harvard yang sedang menghitung design melalui AI dan machine learning kemudian pola pola design tadi balik ke modular dan fabrikasi sebelah kiri itu ada di Chinese company membuat 57 skyscrapers ya dalam waktu 19 hari sebelah kanan itu prefabrikated arsitektur akan kinetis dia bisa bergerak untuk sebuah kebutuhan lalu ada 3D printing masuknya ada sebuah fenomena fenomena nah ini postpone dari bisnis jadi kedepan mungkin ini yang dibilang kayak millennial friendly mortgage instagram mobile house smart house ini ini itu prediksi-prediksi yang mungkin terjadi terus terang saya gak tau ya terjadi apa enggak saya ambil dari representasi rekanan ini adalah stay home economy default energy saya ambil dari sekitar 1 tahun yang lalu 6 bulan yang lalu ini justru yang saya ajak lihat ini adalah bukan ini yang terjadi kita melihat apakah terjadi apa tidak stay home economy bisnis-bisnis yang ada disini tentang apa namanya kayak apakah betul hotel dan turism ya betul ya airlines betul apa enggak gitu tapi apapun itu kita harus harus menyelesaikannya dengan kolaborasi kita tidak bisa bekerja sendiri architect itu bukan penentu kita itu cuma salah satu bagian kita harus berkolaborasi dengan teman-teman bisnismen dengan marketing dengan engineer dan lain-lain untuk menyelesaikan masalah-masalah di dunia karena future kita akan seperti ini udah akan beda sekali dengan future sekarang jadi apapun itu yang harus diseladari sekarang adalah fisik dan digital dunia ini tidak akan hilang COVID-nya akan hilang tapi ini akan menjadi satu yang baju ke depan contohnya adalah ya company saya pada akhirnya melakukan fisikal gitu transformasi dan itu menjadi sebuah kebutuhan dan keterusan dari bentuk bisnis itu aja dari kami dari saya terima kasih presentasinya semoga berguna terima kasih oke terima kasih Pak Rubi sangat berguna Pak bagi kami kami pun di sebagai pengajar juga merasa sangat-sangat bagus banget materinya dan memang kalau saya boleh wrap up sedikit ya jadi dimulai dari COVID-19 ini kan memberikan dampak luar biasa di seluruh aspek kehidupan kalau tadi dicontohkan sama Pak Rubi antara lain dimulai dari proses atau sistem kerja di sebuah kantor khususnya di buro arsitektur yang Bapak jalan itu seperti apa sistem kerja saat COVID-19 ini mulai ada pembedaan kanan-kiri sebenarnya ilustrasinya menarik dan animasinya bagus banget jadi saya juga ikut menyimak dengan baik kemudian di masalah gerai makanan ekonomi dan seterusnya tadinya nggak ada ojol window itu nggak ada jadi ada jadi keharusan sekarang kita nggak perlu ngantri tapi justru dengan tinggal ambil di sana dan seterusnya kemudian dari penataan ruang di rumah sendiri ada yang anak SFH ada yang orang tua WFH ada yang satunya meeting satunya sekolah itu membuat bagaimana sih di rumah itu jadi harus di sekat harus atau tadi solusinya adalah interiornya yang movable yang bermain kemudian di segi kesehatan kalau dulu harus pergi ke rumah sakit pergi ke apotek buat ngantri obat dan seterusnya ada halodok yang udah ada sekarang udah ada drive-thru kemudian dalam tiga hari bisa terbangun dengan sistem modulor dan pop-up kemudian dari rumah tinggal sendiri di akhir tadi di highlight bahwa sebenarnya adaptasi itu akhirnya penting mau nggak mau kita lakukan adaptasi antara lain pembaginya itu dua yang pertama ada aktivitasnya berdasarkan aktivitasnya jadi nggak usah ngomongin tentang ruang makan itu sendiri tapi sebenarnya aktivitas apa kemudian pembaginya adalah antara aktivitas dan yang penting saat ini adalah ruang servisnya yang ternyata kita tuh konsum banyak banget satu bulan terima kasih sudah mengilustrasikan sebegitu banyaknya dimana saya belum lakukan itu kemudian pendekatannya jadi apa ada pasif desain ini mutlak dan harus dilakukan kami pun juga di akademisi juga sangat mengenalkan pasif desain ini kepada mahasiswa goalnya itu apa ada generatif desain juga kemudian akhirnya ada kolaborasi bisa tetap modulor privat juga diterapkan tapi intinya harus ada kolaborasi fisik dan digital saat ini itu seperti itu baik terima kasih Pak Rubi untuk berikutnya terima kasih pertanyaan ada baru satu pertanyaan di kolom chat kita akan jawab di sesi akhir Pak Rubi nanti sekaligus di sesi pertanyaan di satu jam setelah ini terima kasih Pak Rubi kita akan beralih ke presenter kedua Pak yang Roni Yuwono ini maaf kalau saya salah panggil ini udah benar udah benar udah benar saya agak bingung tadi yang atau yang oke terima kasih Pak izinkan kami untuk membacakan sisi Bapak mohon paniknya dapat membantu ya baik semoga tidak salah ini infonya terima kasih Pak ya sudah join kita ikut menyimak dari sesi satu baik Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa dari seluruh universitas ya pembicaraan kedua kali ini adalah Pak yang Roni Yuwono FTIAI beliau adalah saat ini itu Presiden Director CEO dan Founder dari PT Eisler Group Internasional dari tahun 2020 sampai sekarang kemudian dari tahun 2015 hingga sekarang juga beliau adalah CEO dan Komisioner of Sultan Property Group beliau lahir tanggal 19 Agustus 1987 wah berarti ini tadi kakak kelas sekarang ya sama lah Pak sama berarti ya yang ngakunya sama ya oke di Malang Jawa Timur ya Pak kemudian Pak oke pendidikannya dari OKP Petra Surabaya ya Pak ya berarti ini 2006 hingga 2010 kemudian penghargaan ya banyak sekali penghargaan yang terakhir antara lain di 2019 mendapatkan Best Luxury Condominium Architect and Design kemudian di 2019 juga beliau mendapatkan Best Mixed Use Architecture Design kemudian pada tahun yang sama mendapatkan oke lagi-lagi sama eh Pak ini Luxury Condominium Architecture Design lagi di Facebook Tiga Kuningan kemudian di 2018 di Mixed Use Development Award 2017 mendapatkan Best CBD Design in Indonesia Award kemudian pada tahun 2013 ada mendapatkan penghargaan di International Award of Excellence for Architecture for MAPO competition di Korea Selatan Betul lanjut oke oh yang kecil sekali saya harus mendekat oke ya dengan profil yang sangat menarik tersebut ya ini dari perusahaan The Eisler yang didirikan oleh Pak Ronnie ini ya mempunyai visi ya space and place making that inspire ya kami sebenarnya pengen tahu lebih jauh lagi Bapak tentang apa yang sudah Bapak kerjakan bersama tim dan bagaimana menanggapi tentang pandemi ini gitu ya tadi diawali dari hal yang mindsetnya gitu ya mungkin Bapak nanti bisa menjelaskan tentang implementasi dan ide-ide lainnya begitu Bapak terima kasih Panitia boleh bergantian slide-nya baik untuk sesi kedua ini kami berikan waktunya kepada Pak Yang Roni selama satu jam ke depan kami akan mengumat presentasi dari Bapak silahkan Bapak ya terima kasih banyak buat waktunya dari UPJ dan juga kepada Pak Ruby ya tadi luar biasa sekali salam kenal Pak Ruby ini saya pertama kali juga presentasi di UPJ ya salam kenal semuanya dan juga rekan-rekan arsitek ya mungkin sebelum ya mungkin sebelum saya mulai sebetulnya kita memang disini mempunyai satu filosofi yaitu space and place making that inspires kenapa kok inspires kenapa kok bukan yang lain karena kita sebetulnya ingin memberikan inspirasi ini gak cuman kepada customer gak cuman kepada klien tapi juga kepada rekan-rekan sesama seperjuangan kalau saya boleh bilang rekan-rekan seperjuangan dimana kita sebagai arsitek sekarang ini sedang struggling atau sedang dalam kondisi yang kurang baik tetapi disini harapan kita kita bisa saling menginspirasi seperti tadi Pak Ruby sudah menginspirasi kita semua harapannya kami dari Aisler juga mampu menginspirasi anak-anak yang sekarang sedang menonton acara ini oke mungkin sedikit sekilas saja terkait perusahaan kita jadi perusahaan kita ini juga menjadi perusahaan arsitek salah satunya yang terlisting di Bursa Efek Indonesia total value sekarang adalah 196 miliar per Maret 2021 kemarin kenapa saya ingin halit ini karena pencapaian ini kita capai pada saat kondisi tepatnya pada saat PSBB kemarin yaitu bulan April 2020 jadi mungkin ini juga saya harapan saya bisa mendorong semua rekan-rekan arsitek untuk ayo dong kita ikut berpartisipasi di dalam perusahaan efek di Indonesia karena kita sebagai arsitek kita ini memiliki namanya intellectual value atau sebuah aset intelektual dimana ini akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan aset-aset fisik seperti di perusahaan-perusahaan lainnya mungkin ada beberapa poin-poin yang ingin saya sampaikan di perkulian kali ini yang pertama adalah bagaimana sih kita bisa mendesain sebuah tempat dimana tempat itu bisa menjadi sebagai healing point atau contohnya misalkan kita zaman dulu selalu bikin yang namanya meeting room itu lokasinya ada di dalam ruangan kali ini meeting room tersebut kita bikin yang namanya semi outdoor meeting room itu adalah satu contoh bagaimana kita mendesain sebuah lokasi sebuah space dimana space tersebut bisa memberikan yang namanya healing factor kepada kita kemudian muncul juga namanya trend-trend seperti katakanlah membawa ruang fitness ke dalam sebuah office space jadi kebanyakan kalau saya lihat office space zaman dulu kan adalah sebuah tempat kita hanya bekerja saja tapi kali ini office space itu banyak sekali dipadukan dengan yang namanya light yoga atau di sebelah kiri ada yang namanya table tennis jadi ini adalah yang namanya kita mendesain sebuah ruangan dimana ruangan itu bisa memberikan healing factor kepada kita nah kemudian yang tidak kalah penting adalah kalau kita yang namanya mendesain sebuah kita kalau ngomong sekarang seperti super block ataupun seperti integrated development kita jangan lupa bahwa kita itu tidak sendiri seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Pak Ruby bahwa kalau kita mendesain kita harus melihat sekeliling nah sekeliling kita ini dalam arti seperti apa seperti kalau misalkan di kitar tanah sudah ada klinik atau sudah ada rumah sakit jadi kita tidak perlu lagi mendesain sebuah klinik atau rumah sakit tidak perlu dipaksakan membuat klinik atau rumah sakit di dalam development kita atau di dalam lingkungan community kita karena memang pada dasarnya di sekitar itu sudah ada rumah sakitnya atau sudah ada elemen-elemen penunjang untuk komunitas nah kemudian yang berikutnya adalah yang namanya self-sustained lifestyle jadi sebetulnya yang paling penting mendesain di saat masa pandemi ini adalah bagaimana caranya supaya kita mendesain sebuah katakanlah gedung ya apartemen ada phone office dan sebagainya untuk bisa yang namanya self-sustained jadi bagaimana caranya agar di dalam fungsi gedung tersebut semuanya ada atau lengkap mulai dari kopi mulai dari makan mulai dari yang namanya edukasi mulai namanya entertainment mulai namanya tempat hangout dan sebagainya semua sudah ada di dalam satu sistem atau di dalam satu desain sebuah mix use tersebut atau sebuah gedung tersebut nah kemudian jangan lupa kalau yang namanya manusia ya kita tuh selalu perlu yang namanya katakanlah oke kita gampang bosen nih jadi namanya yang namanya orang itu kita gampang bosen karena kita gampang bosen oleh karena itu dalam kita mendesain sebuah ruangan kita harus memastikan kalau ruangan itu bisa dijadikan tempat untuk menyeluruhkan hobi seperti misalkan kita membuat sebuah ruangan yang namanya open planning dimana salah satu ruangan tersebut bisa dimanfaatkan sebagai hobi room gitu zaman sekarang kan ada yang namanya youtubers kemudian blogger atau vlogger dimana nantinya ruangan tersebut bisa dimanfaatkan untuk fasilitas-fasilitas hobi seperti itu ataupun untuk ruangan yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat orang untuk bekerja dari rumah atau whatever ataupun untuk edukasi jadi misalkan kalau ada yang punya anak atau yang punya ya terutama anak-anak ya sekarang yang kedepannya sekolah itu akan namanya long distance schooling dimana tempat itu juga bisa dimanfaatkan nantinya menjadi sebuah tempat untuk sebuah sebuah komunitas atau sebuah ruangan yang bisa dipakai untuk anak-anak tersebut melakukan aktivitas kuliah ataupun sekolah di dalam jarak jauh begitu oke tapi mungkin sedikit info saja bahwa kebanyakan yang saya lihat bahwa selama masa pandemi banyak sekali bangunan-bangunan itu hilang unsur estetikanya nih jadi belakangan orang selalu berpikir yang namanya fungsi kesehatan dan sebagainya tapi selalu merupakan bahwa yang namanya arsitektur itu berhubungan dengan yang namanya estetika jadi pastinya jangan sampai bangunan kita kehilangan unsur estetika dalam halo ya pak silahkan pak jangan sampai jangan sampai bangunan kita kehilangan unsur estetikanya dalam kita memprioritaskan yang namanya kesehatan fungsi dan juga lain-lainnya mungkin karena ini berbicara tentang desain gate line jadi saya langsung to the point saja bagaimana sih sebetulnya sebuah hunian itu harus didesain jadi yang pertama adalah kita disini selalu seperti yang tadi Pak Rubi sudah sampaikan adanya seamless atau interaksi antara outdoor dengan indoor kebanyakan kalau ruangan sekarang rata-rata itu jendelanya satu sisi jadi kita semaksimum mungkin bagaimana membuat seolah-olah jendela itu terlihat penuh atau full glass kemudian jendela bisa dibuka seluruhnya sehingga antara outdoor dan indoor itu bisa akan semakin seamless lalu banyak sekali desain-desain yang sudah kita terapkan satu contohnya adalah ceiling yang tinggi nah jadi pada saat post-pandemic ini karena orang bakal sering di rumah jarang keluar ya ataupun ke depannya tidak hanya pandemik tapi misalkan ada peristiwa-peristiwa lain yang membuat orang itu harus di rumah sehingga kebanyakan tren sekarang ini rumah-rumahnya tentu saja ceilingnya akan semakin tinggi dengan ceilingnya semakin tinggi maka akan membuat yang namanya efek kelegaan keleluasaan dan juga sirkulasi udara yang jauh lebih baik kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita menerapkan yang namanya sistem open planning jadi antara living room dengan yang namanya dining room dengan yang namanya kitchen kotor dalam penerapan desain sekarang adalah kita membuat yang namanya semuanya open tidak disekat dengan tembok batas tidak disekat dengan apapun dikarenakan kedepannya akan ada yang namanya fleksibilitas nih belum tentu orang sekarang yang ospandemik akan terus-terusan masak di rumah belum tentu nantinya ruang keluarga akan menjadi sebesar yang seperti dulu bisa jadi mengecil atau bisa jadi ruang makannya itu bisa difungsikan bersama-sama untuk melakukan aktivitas seperti zoom jadi inilah yang namanya inilah yang namanya sebuah fleksibilitas antara ruang utama yaitu adalah ruang living room ruang dining room dan juga ruang kitchen lalu yang tidak kalah pentingnya adalah seperti tadi sudah disampaikan kita sih harus membuat semua ruangan itu adaptable sama yang namanya working from home banyak sekali trend-trend sekarang adalah contohnya seperti bedroom yang slightly bigger jadi kebanyakan ranjang-ranjang sekarang kamar-kamar sekarang itu selalu ukurannya jauh lebih besar daripada yang dulu dikarenakan ada beberapa area di dalam ruangan tersebut yang bisa dimanfaatkan atau penilmanya study corner atau tempat untuk mereka bisa bekerja atau melakukan aktivitas digital gitu ya kemudian dan satu juga yang penting adalah yang namanya playful home atau get creative jadi bagaimana sih kalau kita di dalam sebuah space itu kita arsitek mendesainnya tidak hanya berdasarkan fungsi ruangan selama ini kan kita selalu mendesain selalu dengan catatan oke ada living room ada dining room ada kitchen dan lain-lain nah bagaimana kita membuat sebuah ruangan itu sekarang lebih customize kepada pihak pemilih rumahnya misalkan kalau pemilih rumahnya sukanya ini main yoga nih dan kita bisa membuat ruangan itu lebih customize to every individual jadi misalkan ruang ruang bedroomnya sedikit lebih besar untuk diakomodasi untuk tempat mereka untuk melakukan aktivitas seperti yoga dan juga hobi-hobi lainnya atau mungkin ada yang suka misalkan hobi menjahit atau hobi musik jadi dimana kita mengintegrasikan yang namanya konsep hobi ke dalam sebuah planning ini yang menurut saya sedikit ditinggalkan di sebuah desain post-pandemic dimana kita harus membuat hunian kita itu senyaman mungkin karena tempat hunian itu akan ditinggalkan orang lebih lama daripada masa sebelum pandemik oke kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa mengintegrasikan teknologi saya bisa ambil contoh kemarin cara kita mengintegrasikan teknologi dalam sebuah proyek kita yaitu di mega kuningan skysheet adalah pada saat post-pandemic adalah dengan cara membuat yang namanya double deck elevator jadi lift yang ada dua deck atas dan bawahnya itu fungsinya adalah untuk decroding jadi orang yang tinggal di lantai genap hanya naik lift tentu orang yang tinggal di lantai genjil hanya naik lift tentu saja kemudian tentu saja harapan saya teknologi-teknologi ini tidak hanya assist untuk para customer-nya atau client kita tapi juga para arsitek karena banyak sekali teknologi-teknologi digital yang bisa dipakai untuk arsitek seperti misalkan VR real-time rendering dan juga teknologi-teknologi lain yang mampu membantu arsitek dalam melancarkan bisnisnya itu juga menjadi salah satu faktor penentu dalam cara kita untuk mendesain kepada klien kita dan berikutnya adalah juga pentingnya sebuah lobby jadi kalau tadi Pak Rubi sudah infokan bahwa ada namanya ruang tamu kalau di apartemen itu ada yang namanya fungsi lobby ini fungsi lobby ini adalah sebagai fungsi filter jadi sebelum orang itu naik bertemu kita lobby ini juga bisa sebagai ruang tamu bersama tetapi di satu hal lobby itu juga dapat dipengusikan sebagai yang namanya personal assistant jadi ke depannya trend-trend berikutnya lobby itu akan lebih mengutamakan yang namanya assistant seperti contohnya mengantarkan makanan ke atas dan sebagainya sehingga pemilik tidak harus turun ke bawah harus masuk ke lift harus turun ke bawah ke ruang komunal untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya oke oke kemudian yang tidak kalah penting juga adalah bagaimana cara kita bisa hidup bersama-sama dengan nature kita ada beberapa proyek sebetulnya yang ada berlokasi di daerah Batam terutama ya dimana kita membuat konsep yang namanya multi-layer part jadi bagaimana kita mendesain sebuah taman tidak hanya di level ground saja tapi juga ada di level 2 ada di level 3 ada di level 4 sampai juga ada di rooftop level ini adalah konsep yang sudah banyak dilakukan di Singapura tetapi di Indonesia masih terbatas dikarenakan peraturan peraturan terkait bangunan gedung kita yang masih ada limitasi dibandingkan Singapura tapi harapannya kita juga akan menjadi lebih baik oke kemudian terkait masalah komersial jadi banyak orang bilang Pak selama masa pandemi ini mall tutup kemudian restoran tutup dan sebagainya kalau kita lihat trennya adalah orang pada berlari yang namanya shopping mall yang dengan konsep alam terbuka contohnya adalah Central Park nah itu adalah konsep-konsep shopping center yang saya rasa akan menjadi trend di kedepannya setelah masa pandemi dimana nantinya mereka itu akan aware sama yang namanya lingkungan jadi orang kalau masuk ke mall tidak hanya shopping saja tapi dia juga bisa membawa anjingnya mungkin bawa anak sama istrinya jalan-jalan ke tamannya sambil kemudian shopping dan kalau kita mendesain sebuah komunitas komunitas itu kan adalah seperti badan manusia jadi kita perlu yang namanya paru-parunya di banyak desain kita kita selalu mengintegrasikan yang namanya paru-paru lingkungan atau paru-paru kotak ataupun paru-paru gedung posisinya ada either di tengah-tengah atau di spread di beberapa lantai seperti itu dan ini terkait mengenai kembali lagi terkait mengenai yang namanya penghijauan jadi bagaimana kita men-tackle yang namanya penghijauan di lokasi seperti Jakarta dimana kondisinya lahan itu sangat sempit sudah sempit sudah mahal dan tidak banyak lagi lahan hijau yang bisa diaplikasikan untuk konsep seperti ini oleh karena itu pentingnya kita membuat yang namanya sky parks kenapa di Singapura banyak sekali taman-taman yang ada di lantai 30 di lantai 50 di lantai 70 dan sebagainya itu adalah untuk supaya bagaimana kita mengganti tanah yang sudah kita bangun menjadi sebuah taman yang lokasinya tidak hanya harus di ground floor tapi juga bisa di lokasi di lantai-lantai lainnya jadi dan juga tren berikutnya adalah bagaimana kita mendesain sebuah fasilitas dimana point of center itu adalah sebuah sport activity kalau dulu taman-taman yang dirancang atau fasilitas yang dirancang di dalam hundian itu bersifat seperti jogging track dan semuanya tren kedepannya adalah ukurannya bisa jauh lebih membesar jogging track yang dulunya mungkin cuma 500 meter sekarang bisa menjadi 2 kilometer dulunya tidak ada lapangan tenis sekarang ada lapangan tenis dulunya tidak ada lapangan basket sekarang ada lapangan basket jadi bagaimana caranya kita mendesain sebuah fasilitas atau space dimana orang itu selalu mempunyai akses untuk olahraga gampang dibandingkan dengan kalau dia hanya di rumah saja oke tapi yang tidak kelapetin mungkin yang terakhir adalah bagaimana kita mendesain sebuah space sehingga seolah-olah setiap hari itu adalah weekend contohnya adalah banyak proyek-proyek seperti apartemen yang mereka mempunyai fasilitas clubhouse di lantai paling atas atau fasilitas koram renang yang ada di lantai atas atau fasilitas cafe yang ada di lantai paling atas jadi fungsinya ini adalah untuk supaya orang itu tidak boring di rumah bahwa kalau yang namanya weekend tidak hanya harus ke shopping center tapi juga bisa yang namanya dilakukan di gunian atau komunitas itu sendiri kita disini tidak bicara masalah tower ataupun gedung tetapi ini juga bisa dalam skala yang namanya skala perumahan jadi mungkin itu sekilas dari saya terkait mengenai presentasi untuk design deadline kalau emang ada pertanyaan mungkin bisa silakan dari pihak panitia untuk lanjutnya baik terima kasih Pak Roni jadi karena tidak bisa menampilkan presentasi dengan visual yang diinginkan maka memang waktunya lebih singkat ya Pak ya mohon maaf sebenarnya kami untuk semua audience ya kami sudah berupaya dibalik layar ini sudah menonaktifkan unnotate tapi memang kita tidak tahu cyber crime-nya juga ada di mana-mana oke saya boleh meng-highlight ya Pak ya tadi agak intrupsi jadi maaf kalau ada yang kurang jadi sebenarnya Pak Roni tadi sudah menjelaskan tentang bagaimana sih sebenarnya guidelines-nya jadi lebih ke implementasinya ya Pak ya jadi berbagai fungsi bangunan tadi coba sudah diberikan contoh ya misalkan tadi kalau di bagian hunian gitu ya memaksimalkan di area outdoor dan indoor gitu kemudian kayaknya kita kembali ke kayak compact house ya Pak ya atau tiny house konsep-konsep tiny house yang sebenarnya ada open plan ada flexibility disitu kemudian ada living dining sama kitchen gitu ya kalau nggak salah itu memang konsepnya sudah sebuah hunian yang smart house smart yang tanpa teknologi juga didesanksi itu jadi apakah kita juga akhirnya trendnya akan kembali seperti itu ya living dining sama kitchen yang menyatu kemudian adaptable adaptable dengan bekerja di rumah ya jadi sekolah di rumah bekerja di rumah gitu kemudian adanya ruang-ruang yang jadi multifungsi yang dulunya desainnya hanya satu fungsi saja sebagai contoh area untuk tidur gitu ya sekarang area untuk tidur tersebut ternyata juga memungkinkan untuk bisa jadi studio di corner ruang hobi gitu ya kemudian ruang-ruang lain pun tidak menutup kemungkinan untuk sebenarnya jadi multifungsi juga jadi perancangan-perancangan untuk hunian sebenarnya akhirnya bisa berarah ke sana gitu sebenarnya nanti akan ada pertanyaan juga gimana dengan rumah-rumah yang developer yang udah given gitu mak denanya gitu itu seperti apa kemudian untuk contohnya implementasi atau keplansi untuk high rise ya saat ini sudah banyak juga double back elevator gitu ya dicontohkan juga untuk bangunan-bangunan komersial public building seperti central park mall desainnya sudah mengerapkan open plan dimana kita bisa beraktifitas lebih sekedar dari belanja gitu ya kemudian ke sana tidak hanya untuk fungsi belanja kepentingan mixnya tidak hanya kepentingan yang belanja tapi kemudian ke sana juga bisa menikmati lingkungannya gitu ya sambil jogging yang tadinya bisa dijelaskan juga bahwa jogging track yang tadinya 200 meter jadinya 2 kilometer yang tadinya tuh kehijauannya kurang jadi lebih lagi gitu di akhir tadi juga disampaikan bahwa akhirnya mungkin desain pasca pandemi ini gitu ya juga akan mengarah pada setiap hari tuh moodnya tuh harusnya weekend aja gitu ya seperti weekend moodnya tuh seperti weekend jadi bagaimana semua bisa dilakukan dengan nyaman dan aman rasa aman itu ada sebenarnya kembali lagi ke tadi presentasi awal yang disampaikan oleh Pak Ruby gitu ya bahwa ada kebutuhan kebutuhan dasar basic needs kemudian ada psychological needs ya sampai self-fulfillment gitu ya jadi yang tadinya itu kebutuhan dasar tandang pangan papan aja gini Pak ya tapi ternyata akhirnya bisa jadi hobi masuk rumah gitu ya kemudian kebutuhan komplementary itu yang tadinya di luar primer itu jadi kemudian jadi semua tumpah ruah yang dilakukannya kita lakukan di rumah gitu ya gak cuma di rumah tapi ternyata tadi kalau ke Pak Ruby di kantor pun juga mengalami penyesuaian apa kabarnya dengan di kampus ya kami belum sepenuhnya menerapkan itu tapi mungkin wacana ini bisa jadi bisa jadi gambaran awal gitu karena guidelines bisa jadi kan di modul itu bisa gitu ya coba kalau di perkantoran seperti apa gitu baik sebenarnya sesinya masih panjang Pak Roni apakah ada yang ingin disampaikan kembali ya gak apa mungkin bisa sesitanya jawab juga gak apa karena saya rasa banyak sekali bisa lanjut kesitanya jawab betul oke baik mohon-mohon maaf di kampus jaringannya sempat down tadi oke Pak Roni apakah kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab di jam bisa-bisa 10.38 ini ya bisa-bisa baik Bapak Ibu tidak menutup kemungkinan pertanyaan ini diberikan atau disampaikan oleh kata saja ya jadi mulai dari sisi tas akademika UPJ juga banyak yang hadir di sini ingin menanyakan terkait materi atau konsultasi juga boleh kemudian teman-teman mahasiswa dari UPJ maupun di luar sana yang ingin bertanya silahkan tadi di sesi awal ada Pak Surya yang menuliskan pertanyaan di kolom chat oke Pak Surya boleh langsung bertanya saja di dalam forum ini forum ini ya terima kasih Bu Rahma mungkin saya ada pertanyaan ke Pak Ruby sama Pak Roni Pak Ruby tadi saya bertanya kira-kira makna sama fungsi kantor kedepannya seperti apa ya Pak karena kan kita tahu sekarang kerja juga sudah dengan sistem cloud dengan paperless dan bisa dilakukan di mana saja oke ini kepada siapa Pak Surya tadi ketanya kedua pembicara iya mungkin kedua pembicara sama sebenarnya tadi yang pertama ke Pak Ruby ya untuk ke Pak Roni sebenarnya saya tadi tertarik dengan presentasi Bapak tentang tempat tinggal di mana ada bisa istirahat gitu ya fasilitas yang disediakan nah ini saya ingin menanyakan bagaimana sih desain apartemen atau rumah di masa pos pandemi ini di mana kita di rumah juga dituntut untuk bisa bekerja gitu jadi seperti tidak ada pembatas antara rumah maupun kantor ya kalau dulu kan kita pulang kantor seperti berubah gitu suasananya ketika sampai ke rumah gitu nah ini secara desain seperti apa ya Pak kira-kira solusi desainnya terima kasih baik untuk pertanyaan yang disampaikan via chat oleh Pak Surya tadi untuk Pak rugi dulu berarti ya Pak menurut Bapak bagaimana makna dan fungsi kantor bagi perusahaan kedepannya kalau ternyata kita kedepannya itu bekerja dengan sistem cloud paperless dan bisa dilakukan di mana saja ya Pak Pak Surya terima kasih pertanyaannya itu pertanyaan menarik buat kita semua Pak karena terus terang saya pun tidak mengetahui bahwa kami bisa melakukan ini dipaksa Pak dipaksa jadi kita akhirnya dicoba dan setahun ini ya istilahnya cukup berhasil ya tapi kalau menurut saya gini kebetulan saya pernah bikin satu talk tentang kerja pekerjaan dunia kerja waktu itu yang bicara dari ketua coworking Indonesia waktu itu lalu ada dari dari properti properti itu asral dan dari dari sales dari apa namanya dari properti lalu jadi menurut saya pekerjaan itu mungkin mungkin begini Pak tadi yang kalau saya merasa bahwa ruang arsitektur itu kita terlalu terbatas pada ruang fisik yang jadi sementara harus bertemu ya gitu sementara di saat kita punya ruang digital tadi kita belajar bahwa ada bagian-bagian yang ternyata bisa dibagi jadi setiap pekerjaan itu saya perasa harus jadi harus mengerti dulu dasar pola kerjanya jadi kayak kalau kita arsitek kita kita mengerti Pak ya dasarnya gitu lalu mana yang bisa dibagi karena konstruksi gini ternyata diskusi desain bisa dilakukan kalau buat saya dengan teman-teman dengan nadanya zoom dan lain-lain tapi di saat kita diskusi lapangan itu sudah pasti gak bisa kita harus ke lapangan saya harus ke lapangan melihat karena benda yang difoto misalnya keramik keramik itu dilihat bagus pas dipegang jelek itu yang ternyata area-area itu yang harus dibagi itu arsitek mungkin kalau rekan-rekan dokter akan susah karena dokter butuh rumah sakit rekan-rekan accounting saya gak tahu apakah mereka bisa apa enggak tapi saya yakin semua yang misalnya gini kegiatan yang digunakan secara pemikiran saya rasa bisa dilakukan tapi kalau pemikirannya lebih dalam butuh kolaborasi yang lebih dalam mungkin emang harus bertemu itu yang jadi balance itu yang harus ditemukan jadi kalau saya itu harus dicoba di masing-masing apa masing-masing instansi dan masing-masing disiplin dan kemudian kita adakan lagi diskusi seperti ini enam bulan lagi untuk melihat bagaimana itunya gitu potensi kedepannya gitu itu paling mungkin jawabannya terima kasih baik begitu Pak Surya jawabannya apakah ada feedback lagi atau cukup dari Pak Ruby terima kasih terima kasih Pak Ruby untuk pertanyaan dari Pak Surya kepada Pak Rony ini Pak menurut Bapak bagaimana sih implementasi ide desain untuk apartemen ataupun rumah hundingan jika kalau tidak ada pembatas jadi semua antara kegiatan harian sama kerja segitu itu kira-kira wujud atau implementasinya itu seperti apa begitu Pak ya oke mungkin biasanya ini namanya kita ranah yang namanya commercial architecture jadi ini adalah satu departemen asitektur yang namanya kita mendesain untuk developer itu menjual jadi ini adalah salah satu departemen sendiri nih jadi mungkin boleh saya jelaskan jadi yang pertama satu perlu kita ketahui selama desain adalah bahwa yang namanya harga properti atau harga hunian sekarang makin lama makin panjang tahun ke depan makin gak kebeli jadi saya rasa kalau zaman dulu orang-orang namanya beli rumah di Jakarta itu lebih mudah kalau sekarang beli rumah di Jakarta itu kayak rasanya mimpi gitu ah mimpi banget kapan bisa dapat rumah di Jakarta ya oleh kaya itu muncul yang namanya seperti yang tadi sudah dijelaskan yang namanya compact housing atau hunian dalam skala kecil seperti misalkan studio yang harganya 300 para syuta nah tadi pertanyaannya bagus sebetulnya bagaimana sih kita memberikan sebuah solusi yang namanya kan perlu ruang kerja nih kan perlu ruang mana-mana dan sebagainya nah disini saya kemarin sempat mempropos sebuah unit baru yang namanya one bedroom plus one sebelum pas pandemi biasanya yang paling banyak laku itu adalah unit-unit seperti studio dan one bedroom karena itu ramah untuk investor dan juga rumah pertama untuk kalangan milenial itu paling kena harganya tapi karena adanya fungsi sekarang bisa jadi suami istri istrinya bekerja sebagai misalkan dia bekerja di online begitu ya kemudian suaminya bekerja di kantoran yang harus online dari rumah dengan adanya konsep one bedroom plus one ini artinya kita bisa membuat ruangannya itu sedikit lebih besar saja hanya 3 meter persegi lebih besar tetapi efek dampaknya itu akan jauh lebih besar gitu satu contohnya adalah one bedroom plus one ini kita bikin di proyek di daerah Cikarang terutama di Jawa BK yaitu bagaimana kita mengintegrasikan namanya budaya hidup seperti di Jepang dimana kalau apartemen boleh kecil tetapi fungsinya jangan kecil dimana kita membuat yang namanya sebuah area kerja yang hybrid dengan kitchennya jadi kitchen kan kita pakai cuma satu hari mungkin dua kali ya dan mungkin pakainya satu hari gak akan lebih dari dua jam bagaimana dengan kalau kita kerja 8 jam ada 6 jam area kitchen itu gak kepakai itu bisa di hybridkan menjadi sebuah area dimana kita bisa transformasi menjadi tempat untuk dia bekerja nah jadinya inilah yang salah satu salah satu solusi hunian ataupun apartemen yang kita berikan kemarin untuk menjawab tantangan-tantangan pandemi itu adalah salah satunya kira-kira begitu ya oke baik Pak Roni Pak Suri apakah ada feedback lagi tidak ada terima kasih banyak untuk jawabannya Pak Roni baik-baik ya tadi saya berharap sebenarnya ilustrasinya pasti sangat menarik dari Pak Roni di sini ya saya menyampaikan sekali lagi buat semua kami akan ada lima hadiah ya untuk teman-teman yang nanti akan kami pilih pertanyaan terbaik tapi semua pertanyaan akan kami sampaikan kami sampaikan kepada bicara untuk lima temannya terbaik akan mendapatkan dia ada pertanyaan baik Pak ini saya malah dari Radeah UPJ dari mahasiswa UPJ bagaimana tips desain yang terbaik saat ini yang bisa merespon atau berkaca saat pandemi ini tetapi juga dapat digunakan secara efisien ketika pandemi selesai ini kepada siapa ini Radeah saya sampaikan kepada kedua pembicara saja kalau begitu ya jadi bagaimana sih sebenarnya tips desain yang terbaik saat ini merespon saat pandemi tapi sebenarnya sustain ya sampai post pandemi pun masih bisa berlanjut Pak seperti apa ya mohon jawabannya Pak Rugu dan Pak Rony mungkin saya dulu kali ya tadi biar Pak Rony istirahat tadi baru jawab Pak Rony saya juga ada pertanyaan buat Pak Rony tapi nanti deh kalau sudah selesai menarik di presentasinya mungkin kalau desain terbaik mungkin spesifik ya desain terhadap fungsi apa ya maksudnya desain terhadap fungsi rumah tinggal kah apakah komersial kah gitu ya tapi kalau saya lihat masalah dari pandemi ini cuma cuma satu sih masalahnya menurut saya yaitu masalah kesehatan jadi semua semua itu mengacu pada satu titik kenapa kita tidak bisa bersentuhan kenapa kita tidak bisa bertemu kenapa kita tidak bisa memiliki batas itu karena masalah itu saya rasa jadi apabila itu menjadi dasarnya sehingga desainnya harus mengacu pada dasar-dasar tadi tapi kalau secara desainnya sendiri kalau menurut saya saya melihat memang kalau secara fisik tidak terlalu banyak perubahan secara ini dia itu hilang suara saya hilang suara saya tidak Pak jelas di kami Pak bisa terdengar jelas Pak Ruby Halo Pak Ruby suara saya terdengar sudah kali ini terdengar tadi sempat menghilang tergantung dari bentuk desainnya tapi kalau secara dasar menurut saya tidak terlalu banyak berubah cuma beradaptasi saja sehingga karena pandemi ini akan akan berakhir eventually dua tahun tiga tahun kemudian saya tidak tahu tapi adaptif saja terhadap apa yang menjadi konsul kesehatan oke jadi konsulnya adalah adaptif terhadap kesehatan jadi apapun yang terkait sama aktivitas yang menyangkut bagaimana sirkulasi dan seterusnya itu kita respon jadi apapun arsitektur itu baik terima kasih jawaban Pak Ruby berikutnya ada pertanyaan untuk Pak Rony dari Aini ITS adek kelas oke saya izin bertanya kepada Pak Rony terkait dengan desain public space apakah desain open plan masih bisa diterapkan setelah pandemi dan apakah secara desain arsitektur dapat menyelesaikan permasalahan jarak orang untuk bersosialisasi baik baik mungkin untuk menanggap ini saya boleh kasih perumpamaan jadi sebetulnya menurut saya namanya desain open plan yang paling bagus itu adalah airport jadi mungkin teman-teman bisa lihat bagaimana sih kalau namanya airport itu kalau lebaran ganti layout natalan berubah layout tiba-tiba mungkin kiosk gak laku ganti restoran berubah lagi tapi sebetulnya konsep yang kita namakan mungkin selama ini kita terlalu berpikir takut yang namanya pandemi padahal menurut saya 1, 2, 5 tahun ke depannya belum tentu kita worry sama yang namanya pandemi bisa jadi ada isu lain apakah isu politis atau isu misalkan kelangkaan bahan baku dan sebagainya yang membuat yang namanya planning kita harus diajas saya sepakat dengan Pak Rubi tadi yang namanya konsep adaptif jadi bagaimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan jarak orang untuk bersosialisasi kalau menurut saya sekarang dengan konsep adaptif tadi jadi kalau kita buat ruangan jangan sampai kita sudah determine oke ruangan ini pasti 100% disini gak akan bisa dipindah lagi itu yang mungkin menurut saya agak kurang terarah jadi harusnya sebuah ruangan se-flexible mungkin bahkan bisa dipikirkan sampai jauh kepada konsep plumbingnya konsep ME kalau di Australia ada namanya wet stack di luar negeri jadi kalau di office mau taruh kamar mandi dimana aja suka-suka bisa jadi itu menurut saya adalah sebuah desain yang mampu menjawab masalah tidak hanya pandemi tetapi masalah lain-lain yang ada di kedepannya kira-kira begitu oke baik Mbak Aini apakah ada pertanyaan berikutnya atau sudah cukup semoga semoga cukup karena ternyata lumayan beberapa pertanyaan sudah mengantri untuk dijawab baik berikutnya masih kepada Pak Rony dari Bu Irma DPU PKP dari dinas ya sepertinya dari Jogja Pak izin pertanyaan kepada Pak Rony bagaimana menyikapi seinginan membuat working space dengan nuansa outdoor tetapi terkendala dengan ketersediaan lahan yang minim tentunya dalam konteks pandemik ya ini ya bagaimana menjaga silahkan Bapak ini saya rasa juga permasalahan yang dicapai oleh orang-orang terutama Jakarta yang lahannya minim-minim kecil-kecil high-rest saja 3000 meter persegi itu jadi high-rest di Jakarta apalagi di Jepang jadi menurut saya sebetulnya kita kalau saya boleh curhat sedikit asek itu bukannya kita nggak mau bikin yang namanya outdoor area di lantai atas sebetulnya masalahnya gampang kalau di Singapura itu adalah kalau kurang cukup nuansa outdoor di lantai dengan lahan kecil kita bisa buat yang namanya multi level tapi ada satu masalah di Indonesia yang namanya peraturan kalau setiap kali kita membuat yang namanya open space di luar dan yang namanya orang Indonesia kebanyakan open ini salah satu kendala dari kita ada class antara kita kemauan owner kemauan pasar dengan kemauan developer developer maunya mengefisiensikan satu meter persegi aja berharga itu kan jualan satu meter persegi sedangkan kita maunya meningkatkan kualitas hidup jadi ini yang selama ini class yang mungkin harapannya dengan adanya forum seperti ini kita bisa mengajukan yang namanya seperti di Singapura misalkan saya kasih contoh dengan konsep yang namanya kompensasi misalkan dengan membangun area retensi untuk penghijauan di lantai atas maka akan diberikan yang namanya kemudahan pajak dan sebagainya ini akan mencourage developer atau pengembang itu untuk membangun yang namanya area hijau tidak hanya di lantai dasar tapi juga ada di lantai-lantai atasnya itu adalah begitu itu terjadi maka yang namanya ruang taman itu tidak hanya di lantai dasar saja ini akan membuat yang namanya working space di lantai atas itu menjadi jauh lebih fleksibel contohnya seperti di New York di IG ada bikin sebuah desain dimana office space-nya itu ada area taman biarpun di lantai tinggi lantai 40 itu yang menurut saya bukan yang kita tidak mau sebagai setiap tetapi dari segi perizinannya sedemikian rupa sehingga pengembang itu kebanyakan menolak jadi itu kira-kira sedikit curhat terkait isu yang ini saya rasa luar biasa sekali pertanyaannya terima kasih Pak Rubi apakah ingin menambahkan Pak? ya itu menarik sih cerita tadi ya di Jakarta apalagi dengan lahan seperti ini gitu salah satu solusinya adalah sambil bercanda ya jangan tinggal di Jakarta masih banyak kota-kota di luar yang saya kadang-kadang juga suka bingung gitu kita kemarin saya jalan-jalan ke Jelolo dengan yang indah saya bilang kenapa ya gue gak tinggal disini dengan laut yang luar biasa tapi maksudnya itu bercanda-nya tapi buat area yang besarannya itu rumah tinggal misalnya ya mungkin saya lebih kecil skala bangunannya ya emang salah satu caranya adalah menaikkan area area yang terbuang itu ke atas ya ke rooftop itu menjadi desain-desain rumah tinggal itu menurut saya rooftop itu menjadi apa ya inilah apa namanya salah satu solusi ya dimana kita membutuhkan matahari apalagi zaman covid ini gitu ya buat matahari kita bisa senam di atas tapi juga private ya tidak keluar gitu mungkin buat mid-rise masih bisa itu bukan mid-rise keempat lantai dan lain-lain tapi emang kalau buat high-rise sudah 30 seperti projek-projeknya Pak Roni ya ke atas gitu itu emang sulit karena keterbatasan lahan tapi yang saya lihat mungkin emang salah satu yang dilakukan adalah emang balcony sih paling saya melihat ada balcony- balcony yang mungkin apakah tadi tapi benar Pak Roni tadi karena luasan balcony ini menjadi bisa dihitung ya secara KLB apa ya apabila ada ada batasan di atas lagi gitu ya tapi mungkin bisa dihitung setengah apa gimana gitu apakah bisa dibesarkan sehingga punya ruang terbuka sedikit ya bisa menaruh tanaman dan lain-lain gitu ya banyak desain-desain di luar yang emang bangunannya sudah sudah hijau ya bertingkat tapi itu tentu dengan model yang sangat mahal ya kalau dilakukan oleh developer gitu tapi bisa dilakukan sendiri saya pikir itu tapi emang betul secara mungkin saya mungkin kalau dari Pak Roni mungkin emang apa namanya kompensasi tadi Pak ya kompensasi tadi juga menjadi salah satu solusi Pak ya dimana kita membangun area hijaunya ada di sekitaran gitu ya jadi jadi lebih saling-saling bekerja sama antara pemerintah dan pengusaha gitu betul baik Pak terima kasih pada dasarnya konsep yang tadinya landed jadi vertikal itu ternyata berlaku juga untuk tadi nuansa outdoor pun juga bisa dicapai dengan demikian rasanya gitu ya jadi yang tadinya vertikal ya sorry horizontal sekarang juga kenapa enggak kalau tidak kita bisa manfaatkan balkon dan seterusnya terima kasih Pak kalau tadi tentang walking space outdoor ini ada pertanyaan dari mungkin mahasiswa mungkin dosen Bapak Abdul Rozak dari ITenas Bandung ya pertanyaannya bagaimana respon yang baik untuk implementasi standar kesehatan saat pandemi saat pandemi di lingkungan pemukiman padat penduduk Pak gitu kalau tadi lahan terbatas sekarang padat penduduk beda atau sama nih kira-kira mohon pencerahannya nih Bapak-Bapak silahkan ya mungkin kalau boleh saya jawab dulu jadi ini pertanyaan bagus ya jadi mungkin ini banyak orang bilang Pak bagaimana kita mau social distancing ini penduduk Jakarta macet begitu saya makan dimana rame begitu ini bagaimana caranya nih ya sebetulnya ada salah satu ide dulu yang pernah kita gagas itu adalah bagaimana sih kalau orang itu berkrumul tidak sekaligus begitu contohnya begini ya jadi implementasi standar kesehatan saat pandemi di lingkungan pemukiman padat penduduk adalah bagaimana caranya mengantisipasi agar semua orang itu tidak masuk ke restoran berbarengan sekaligus begitu ke satu tempat tapi bagaimana cara kita men-spread jadi contohnya nih kalau dulu misalkan di ofis gitu ya dulu kan ada namanya kantin tuh area kantin bersama kantin bersama ini adalah ya tentunya tempat orang buat berkumpul bersama tuh pada saat pandemi ini menjadi tempat yang hotspotnya nih hotspotnya virus nih tapi di kedepannya itu bisa jadi tempat itu tidak perlu sebesar itu melainkan dia dibagi-bagi jadi di dalam satu katakanlah departemen keuangan dia memiliki area makan corner sedikit gitu jadi ada corner corner cafe di pojok dekat kolom misalkan begitu ya itu adalah salah satu contoh bagaimana kita men-spread terkait masalah padat penduduk gitu tapi yang sebetulnya bisa kita contoh itu adalah contoh misalnya rumah sakit deh rumah sakit itu rumah sakit yang baik menurut saya bisa diimplementasikan untuk dalam skala kota Hongkong sudah dilakukan Singapura sudah melakukan Indonesia belum bagaimana kita bikin yang namanya split level gitu jadi kalau di rumah sakit kan namanya inpatient dan outpatient ya jadi ada dua level yang berbeda yang biasanya orang jadikan satu ini sekarang bisa kita jadikan dua mungkin yang perlu diketahui adalah memang padat tapi Indonesia ini tergolong terutama di Jakarta dan sekitarnya apalagi di luar Jakarta KLB kita masih tergolong rendah jadi jangan lupa kalau ruangan di atas ruangan di atas tanah itu masih bisa dipakai banyak untuk kita men-spread kepadatan penduduk agar semuanya tidak ngumpul di satu level yang sama yaitu ground floor mari kita spread aja jadi salah satu contoh yang kita lakukan adalah proyek yang sky street yang mega kuningan kita bikin fasilitasnya tidak ngumpul di satu lantai kalau kemarin kan orang bikin fasilitas biasanya ada di lantai atas atap podium kita enggak di gedung itu kita bagi fasilitasnya menjadi tiga lantai jadi setiap 12 lantai orang mempunyai fasilitas sendiri tiap 12 lantai fasilitas sendiri jadi itulah salah satu solusi yang pernah kita lakukan untuk mengatasi kepadatan tadi oke baik jadi jadi desain secara vertikalnya ya Pak dibuat di level betul Rubi silahkan Bapak ingin menambahkan sebenarnya sedikit aja sih saya setuju banget tadi kata Pak Roni dari Pak Rozak tadi ya iya betul dari Itanas Pak Pak Rozak kumah damang semoga semoga damang abdi 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 menurut 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 saya emang betul karena tadi jadi jadi karena kita itu kan berpikir tentang ruang ruang itu satu tiga dimensi ya tapi dimensi lain adalah waktu yang selalu kadang-kadang kita lupa emang betul bahwa untuk pemukiman pada penduduk emang sulit ya Pak karena sudah terdesain seperti itu tapi memang salah satu caranya adalah penggunaan waktu mungkin kalau misalnya apakah dia pemukiman harus ada secara komunitas RT atau RW yang melakukan schedule kegiatan siapa yang melakukan ini duluan siapa yang ini misalnya saya ingat itu di ada satu area yang pada penduduk tapi dia ada lapangan badminton dan itu saya senang sekali karena lapangan itu digunakan olahraga oleh masyarakat dan ya tadi berschedule memang kadang-kadang kalau hidup kalau masalahnya adalah bertetangga yang sulit itu adalah gumulnya kan ketemu orang itu senang gitu wah gitu jadi ada satu nongkrong semua pengen nongkrong itu ya mungkin harus dijaga tapi ya mungkin mungkin itu sih karena tidak ada cara lain sebenarnya selain itu ya kalau menurut saya kecuali ya kalau emang dibawa ke luar kegiatannya dari situ dibawa ke luar mencari taman-taman karena di Bandung banyak sekali taman-taman yang bagus-bagus gitu lalu kembali kali itu sih oke baik Pak Rozak apakah ada feedback lagi atau kita cukupkan ya Bapak Ibu dan teman-teman semua kita masih punya 20 menit lagi ya jadi sebenarnya sesi diskusinya sampai kebelas 25 jadi silahkan kita masih punya waktu banyak 20 menit ke depan sambil kita menjawab pertanyaan yang sudah masuk baik Bapak berikutnya ini ada dari Yondi Yondi ini mahasiswa direktor KJ menurut pendapat Bapak apakah desain dihunian di masa pandemi ini akan menjadi tipologi hunian di kemudian hari ini kita tanya dulu kali ke Yondi tipologi ini apa nih Yondi oke Bapak bagaimana menurut pendapat Pak Roni sama Pak Rugi tentang apakah sebenarnya kondisi hunian akonomi ini ya dengan konfigurasi yang demikian tadi akan bisa jadi tipologi hunian di kemudian hari mungkin dari saya dulu jadi kalau menurut saya apakah jadi tipologi jawabannya ya belum tentu ya belum tentu tapi yang satu satu hal yang perlu kita tahu bahwa akibat pandemi ini kita arsitek lah atau ibu-ibu atau Bapak-Bapak semuanya sedar bahwa yang namanya kegiatan itu mereka akan mencoba mengefisiensikan meter perseginya gitu jadi kalau dulu mungkin berpikir ah kalau kitchen kira-kira sekian oke lah agak besar dikit kecil dikit gak apa-apa lah tapi begitu pandemi ini mereka sadar bahwa oh kalau begitu living room ini saya harus kombinasikan dengan area luar sedikit supaya istri saya bisa yoga deh jadi ada yang namanya efisiensi ruangan yang terjadi selama masa pandemi yang menurut saya begitu kita namanya orang ya begitu kena masalah namanya manusia kita kena masalah kita akan semakin efisien semakin banyak kita kena masalah semakin efisien atau semakin semakin efektif desain kita nah ini juga berlaku di arsitektur pandemi ini adalah salah satu masalah bukan the only problem tapi salah satu aja ini gitu kita belum tahu ke depannya misalkan contohnya kalau 100 tahun lagi nih ternyata semakin udara misalkan ya di Indonesia ternyata bakal ada musim dingin misalkan karena 100 tahun lagi lah ada masalah perubahan ekonomi dan perubahan ekosistem dan sebagainya jadinya desain itu tentu sudah akan mengarah bagaimana caranya untuk men-tackle masalah di hari tersebut begitu jadi apakah menjadi topologi di kemudian hari bisa jadi dan terutama banyak sekali sekarang desain-desain yang ini menjadi marketing gitu jadi banyak yang bilang bahwa ini adalah hunian bebas COVID hunian anti-COVID atau rumah anti apa begitu jadi itu akan menjadi salah satunya tidak hanya desain saja tapi bakal menjadi tren terkait marketing cuman menurut saya apakah ini bisa akan menjadi desain topologi di kemudian hari belum tentu itu tadi karena yang kita lakukan ini hanya mengefisiensikan membuat menjadi lebih efektif bisa jadi kedepannya akan sedikit berbahasa tapi arahnya sudah benar tuh bahwa dengan kesadaran orang terhadap ruang apalagi sekarang dengan kesadaran orang terhadap kesehatan itu tentunya akan lebih baik daripada sebelumnya kalau boleh saya bilang planning sekarang tentu saja lebih baik daripada sebelum pandemi oke baik Pak Ronit terima kasih jawabannya Pak Ruby silahkan melengkapi Pak mungkin bukan tipologi tapi dasar 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 kesadaran desain jadi sebagai arsitek tadi tadi yang bertanya mahasiswa atau profesi arsitek gitu ya kita kita sebagai arsitek harus bertanya dasar dasar lagi jadi menurut saya saya setuju sekali dengan kata-kata Paroni tadi bahwa harus fleksibel jadi perubahan dari yang mungkin dari sekarang ke depan itu adalah kesadaran bahwa desain itu ternyata harus adaptif dan fleksibel nah bagaimana menerjemahkan itu apakah dari karena arsitektur itu kan kita ruang itu kan dibentuk oleh batas batas-batas kemudian diidentifikasikan tadi saya suka Paroni bilang bahwa satu apartemen kita tidak tidak lagi identifikasi dia sebagai living room tapi dia sebagai suatu ruang yang kemudian dipilih oleh customernya menjadi ruang apa itu ruang tersebut identifikasi oleh customernya jadi kesadaran itu kemudian batasnya apakah batas itu dilakukan dengan materi-materi yang kita punya boleh gak kalau arsitektur itu disatukan dengan interior misalnya gitu boleh gak selamanya kan kita melakukan misalnya arsitektur dan interior itu kita kita bikin arsitekturnya interior baru masuk boleh gak dia arsitektur menjadi parameter sehingga batas-batasnya berpindah misalnya gitu jadi kesadaran jadi masalah ini yang menjadi kesadaran kita untuk mendesain ke depan karena kita gak tahu tadi benar kata Paroni siapa tahu di depan itu bukan masalah pandemi tapi masalah politik masalah udara masalah apa yang kemudian ini harus harus bergerak itu menurut saya sih bukan tipologinya tapi kesadaran untuk mendesain ke depan untuk masalah-masalah yang seperti ini yang sama seperti ini baik terima kasih ini berikutnya masih ada dari masih soya UPJ Pak bernamanya Mitri Mitri bertanya untuk kedua komateri bagaimana caranya agar interaksi antar manusia tetap terwadahi pada ruang atau lahan sementara bangunannya bersifat umum bagaimana agar interaksi antar manusia tetap terwadahi pada suatu ruang atau lahan yang terbatas sementara bangunannya bersifat umum pada bangunan yang bersifat umum dalam bangunan publik gimana biar interaksinya ada kondisinya bagaimana kalau yang saat ini dalam konteks pandemi kalau menurut saya untuk bangunan publik yang pertama adalah disadari dihindari pertama apabila tidak harus bertemu itu kunci pertama hindari kerumunan apabila tidak bisa dihindari kemudian kita harus datang ke bangunan publik kalau misalnya harus bangun ke tadi ya itu prokes karena interaksi itu jaga jarak dan itu itu kegiatan kalau dari arsitektur sendiri mungkin dari fasilitinya emang jumlah jadi yang dilakukan sekarang itu benar jumlah pengurangan jumlah lalu waktu karena tidak ada yang bisa dilakukan selain itu karena sifat bangunan itu kan dia pasif dia berdiri yang aktif itu kitanya jadi kita yang harus itu sebagai pengguna bangunan kalau tadi saya tangkap itu bagaimana caranya agar interaksi antara manusia jadi dia dari sisi manusia kalau dari segi desainer ya mungkin emang pembatasan pembatasan yang kalau bangunannya sebelum terjadi emang skala itu menjadi salah satu yang menjadi terpengaruh tadi Pak Roni itu contoh yang sangat bagus sekali 3 meter persegi aja pengaruh buat satu apartemen buat sebuah kegiatan nah untuk ruang publik skala ini menjadi pengaruh karena misalnya anggap misalnya kantor itu 6 meter persegi misalnya dia menjadi lebih luas per meter perseginya sehingga area yang misalnya ruang konser yang udah gak mungkin sekarang biasanya itu hitungannya 1 meter kali 1 sekarang itu menjadi 5 meter kali 1 jadi jumlah orangnya akan berkurang dan desain itu juga jadi pengaruh luas meter perseginya itu akan banyak pengaruhnya terutama ke properti nanti ya Pak Roni itu kalau udah ngitung meter persegi rupiah udah pusing itu Pak Roni yang lebih jago tapi ya itu kalau hitungannya secara fisik ya tidak sementara ini sampai kita sampai pandemi ini hilang saya pikir itu silahkan Pak Roni saya sepakat dengan Pak Ruby sebetulnya pertanyaan tadi sudah disinggung sedikit Pak Ruby di presentasinya tadi terkait saya sebenarnya tertarik sekali dengan presentasi Pak Ruby yang mengenai masa teknologi itu jadi saya rasa mungkin kita selalu selama pandemi ini konsepnya arsitek pada takut banget gitu kalau bikin ruangan orang berkumpul banyak begitu sedangkan tadi Pak Ruby sudah memberikan sebuah insight kepada kita bahwa contohnya nih kalau orang mau shopping itu kan bisa pakai handphone sekarang nah jadi sebetulnya intinya bukan kita jangan berpikir hanya ruang saja tapi jangan lupa kalau kita mendesain fungsi itu kan ada kegiatannya kita ngambil contoh deh kayak ke supermarket tempat yang paling banyak orangnya berkumpul tuh kalau dulu orang datang ke supermarket dia masih cari dulu nih mau beli apa ya jadi keliling-keliling sana sini tapi dengan teknologi yang seperti disampaikan Pak Ruby tadi orang bisa yang namanya pre-shopping pre-shopping di handphonenya dulu nih sebelum dia ke supermarket oke saya mau pre-shopping dulu deh misalkan apa supermarket ini dia jualan apa aja ya saya buka di handphone dulu oh ya ada sabun merek A ada mesin ada odol merek B dan sebagainya nih jadi akan mengurangi waktu mereka untuk berlama-lama di supermarket tadi dengan menggunakan yang namanya teknologi itu lalu apa hubungannya dengan arsitek ini justru akan akan berpengaruh kepada arsitektur adalah contohnya nih yang sudah diterapkan di Singapura sebelum pandemik adalah konsep self-check-in self-check-out gitu jadi orang di supermarket biasanya ngantrinya paling parah kan di keluarnya tuh dia harus ngantri panjang kemudian dia harus bertemu dengan sales check-outnya yang dia juga akan ketemu orang setiap hari banyak banget gitu jadi di Singapura ini di tackle dengan konsep yang namanya self-check-out dengan teknologi jadi dia sudah beli beberapa itemnya sudah pre-buying dulu sebelum dia datang ke sana dia konfirmasi pada saat dia datang dan keluarnya check-out dengan sistem cashless jadi kita jangan membatasi manusia untuk berinteraksi sosial karena pada dasarnya manusia kan butuh interaksi sosial hanya saja kita mengefisiensikan interaksi sosial itu melalui teknologi selama di masa pandemi pada saat pandemi berakhir tentu saja ini akan meningkatkan produktivitas juga jadi ada hal yang positif yang kita ambil dari masa pandemi ini begitu baik ya terima kasih Pak Ron atas jawabannya oke di penghujung akhir sesi ini kami juga mendapatkan pertanyaan nih Bapak-Bapak lewat Youtube ini ada dari Nabil Nabil mengajukan dua pertanyaan kepada Pak Roni izin mengajukan pertanyaan ke Pak Roni maaf-maaf tapi sedikit keluar topik Pak gitu pertanyaan saya adalah bagaimana skill arsitektur dapat mengasah skill managerial yang baik dalam sebuah korporasi oke bagaimana skill arsitektur dapat mengasah skill managerial yang baik dalam sebuah korporasi dia bertanya dua pertanyaan masih ke Pak Roni lagi ketika suatu bidang arsitektur memasuki bursa saham hal apakah yang harus dipersiapkan arsitek ini agar dapat bersaing seperti itu Pak oke ya pertanyaannya bagus ya jadi apakah arsitek skill arsitek berpengaruh kepada cara kita memimpin sebuah korporasi tentu saja saya rasa arsitek yang luar biasa seperti Pak Ruby Pak Ruby kan konsepnya juga pasti yang namanya eye sector itu adalah problem solving kita melihat tidak hanya dari satu sisi saja tapi ada seratus item yang kita lihat atau bahkan seribu item yang kita lihat lalu kita coba ambil yang namanya konklusinya kalau di bahasa marketing atau management ini namanya helicopter view mungkin yang pernah dengar arsitek terbiasa melihat segala sesuatu itu pada level yang sedikit lebih di atas jadi kita melihatnya lebih bigger picture ini tentu saja akan membantu sekali untuk orang-orang melakukan yang namanya GCG Good Corporate Governance di dalam sebuah korporasi arsitek memiliki skill itu sudah ditanam sejak perkuliahan jadi rekan-rekan selama kuliah ini sudah ditanamkan yang namanya GCG yang luar biasa ini menjadi aset untuk kalau misalkan mau jadi arsitek silahkan bahkan non-arsitek pun bisa sukses bisa juga contohnya adalah Pak Ciputra Al-Mahrum beliau arsitek tetapi suksesnya di property real estate pertanyaan kedua adalah apa sih yang harus disiapkan arsitek kalau mau listing mungkin yang pertama adalah bagaimana sih merubah ekosistem arsitek yang selama ini berupa studio karena arsitek itu identik dengan yang namanya studio untuk disiapkan menjadi sebuah sistem korporasi artinya bagaimana sih yang namanya membuat contohnya nih hal paling simpel untuk rekan-rekan nantinya membuat kontrak dengan baik dan benar kepada customer itu adalah salah satu syarat-syarat good corporate yang akan dilihat oleh bursa kemudian tapi yang paling penting adalah dari bursa selalu melihat yang namanya profitability arsitek ini profit apa enggak sih karena bursa kan melihat apakah perusahaan arsitek ini bisa memberikan profit kepada investor atau tidak atau hanya sekedar seperti bursa biasa pada saat itu saya jawab adalah arsitek itu kita satu tentu saja margin kita lebih tinggi loh daripada perusahaan kata-kata manufakturing kita lebih tinggi marginnya kedua kita itu hanya berfokus kepada yang namanya manpower artinya kita cukup fleksibel semakin rajin manpowernya semakin efektif atau tinggi margin kita jadi kita harus melihat arsitek juga dari sesudah pandang bisnisnya juga tidak hanya mengenai desain kalau memang mau arahnya ke listing karena listing itu kan tanggung jawab kita kepada investor mereka invest di perusahaan kita kita harus tanggung jawab oke bapak duit bapak masuk satu juta saya harus kembalikan dua juta jadi arahnya ke sana ini nyambung di pertanyaan ini saya langsung nanya aja boleh gak bu siap karena saya sebagai arsitek bangga sekali ada anak muda seperti Pak Roni yang listing di di bursa saya ikutin saya lihat wah akhirnya ada perusahaan arsitek saya tanya gini pak pertanyaan saya Pak Roni selalu saya bertanya tentang Biro Arsitek ini mungkin lebih teknis teknis ya tentang valuasi valuasi kalau saya melihat Pak Roni ini arsitek tapi sudah masuk ke properti saya bertanya adakah contoh di luar di Singapura di luar di Indonesia yang pure arsitek sebagai apa namanya konsultan dan dia itu bisa memvaluasi dan masuk listing itu yang saya saya pengen tahu dan yang kedua pertanyaan saya adalah ini Pak Roni kan arsitek pasti gatel lihat desain masih suka ngedesain karena itu salah satu yang tadi antara studio dan strategic itu yang harus dipisah saya pengen tahu aja sih Pak Roni terima kasih Pak Rubi satu ada Pak di Hongkong bahkan interior designer listing di bursa efek di Hongkong jadi kalau ditanya apakah di luar negeri ada ada Pak di Singapura saya yakin ada tapi teman saya di Hongkong sudah listing dia perusahaan interior hanya interior saja dia mampu interior ya betul lalu apakah bagaimana terkait evaluasi dan mendesain sebagainya jadi bursa menanyakan hal yang sama maksudnya dari bursa kemarin bertanya Bapak kalau misalkan sudah listing nih kalau misalkan nantinya Pak Roni sudah gak ngedesain lagi perusahaannya jatuh dong pertanyaan mereka begitu yang menurut saya adalah harusnya begini saya ambil reference aja ya contoh nih perusahaan besar seperti AIDAS atau DP Architect mereka yang terkenal bukan personalnya tetapi sistemnya jadi AIDAS bukan AIDAS bukannya orang-orang di dalamnya karena mereka mempunyai sistem yang boleh saya katakan sudah plug and play jadi mereka hanya jadi level direktornya mereka apakah mereka yang namanya ideologi desain masih punya tentu saja saya yakin ada ya karena semua arsitek lubukatinnya pasti mempunyai ideologi desain saya Mbak Harni pun saya masih mendesain sendiri saya masih menggunakan mutoh itu meja gambar yang besar itu saya masih pakai sampai sekarang saya rasa barang dengan Pak Ruby saya masih pakai komputer juga kita pakai tapi itu memang tidak akan bisa lepas lah dari yang namanya arsitek saya penasaran pasti pasti gatel Pak ya betul tapi itu bisa divaluasi Pak ya tadi sistemnya sistemnya bisa jadi begini Pak ada trik khusus nih yang kemarin saya presentasikan ke bursa yang mungkin bisa saya sharing adalah sebetulnya bagaimana kita mengevaluate sebuah arsitek itu bukan dari nilai kontrak jadi saya bilang tapi how much per hour man hour per hour yang bisa produce gitu jadi pertama yang kita hitung adalah sebetulnya kalau kita bikin proyek berapa sih biaya yang harus kita keluarkan bayi manpower dulu dari sana ketemu lah yang namanya manpower cost gitu karena arsitek kan kita bukan ngomong barang ya kita ngomong yang namanya manpower cost betul kalau keunggulan kita adalah kalau dibandingkan manufakturing kalau misalkan saya mau produktivitas dua kali lipat oh harus invest dua kali kalau arsitek produktivitas dua kali lipat tinggal lembur aja jadi kita punya keunggulan dibandingkan yang lainnya gitu kira-kira itu cara kita mengevaluasi bahwa dicari itunya saja gitu ini kemarin terima kasih pak oke terima kasih luar biasa keren banget ya dikaitkannya sama bisnisnya dari pak Dwi Andika P dari UII dari Jogja ya meraih ini apakah sustainable building bisa mengubah kawasan berpolusi tingkat tinggi menjadi kawasan yang lebih sehat dan bersih di masa depan pak silahkan pak roni yang sedang ambil boleh duluan apakah sustainable building bisa mengubah kawasan berpolusi tinggi jadi kawasan sehat ya mungkin ada sedikit perbedaannya antara sustainable building dengan building yang bisa mengubah polusi sebetulnya kata-kata sustainable building ataupun sustainable city adalah sebuah sistem yang dia bisa sustain artinya tidak mengimport resources dari luar jadi dia bisa auto-operate atau auto-produce sendiri itu namanya sebetulnya sustainable building salah satunya adalah green building apakah sustainable building bisa merubah kawasan berpolusi tinggi menjadi kawasan lebih sehat dan bersih di masa depan tentunya bisa tapi jangan lupa kalau kita di pihak arsitek ini kita kadang-kadang ada keterbatasan yang namanya keterbatasan regulasi jadi menurut saya level makronya itu adalah di dalam dari segi regulasi contoh nih contoh pada saat ada yang namanya peningkatan KLB sebentar lagi ya kita saya rasa mungkin tahun ini ya harapan tahun ini ya Raperda RGTR sudah sudah ditop akhirnya setelah sekian lama itu tentu saja akan merubah tingkat polusi di Jakarta karena KLB akan makin tinggi konstruksi akan semakin masif dan tentu saja harus diimbangi dengan regulasi-regulasi sustainable yang lebih mumpuni contohnya adalah selama ini kan kita green building kita adalah bersifat dalam tanda kutip obligasi selama sifat pokoknya harus tanpa adanya kompensasi harapan saya adalah kita karena tipe pemain yang paling besar nantinya pasti adalah salah satu contoh adalah pengembang dan juga customer atau bunian-bunian seperti rumah tinggal pribadi dimana dengan adanya kompensasi atau sustainable building yang sudah mereka lakukan tidak terhadap pajak atau terhadap apapun itu efek multiplikasinya akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kalau kita arsitek yang ditanya Pak pokoknya bikin sebuah desain yang tingkat polusinya nol begitu itu akan jauh lebih sulit buat kita dibandingkan dengan regulasi yang akan menetapkan jadi levelnya itu mungkin efisiensinya nanti diregulasinya tapi kita sebagai arsitek kita bisa menyuarakan kalau menurut kita seperti contoh di contoh ya seperti contoh di ini deh di Paris Paris kan menggunakan nuklir untuk listriknya salah satu produksi nuklir terbesar untuk listrik kota adalah di Paris sehingga level yang namanya seperti contohnya ya mining batu bara dan sebagainya itu berkurang itu adalah satu contoh regulasi efek makro yang bisa berdampak kepada efek secara mikro seperti yang masalah polusi tadi mungkin kalau dari saya gitu mungkin kalau Pak Rubi ada bisa ditambahkan setuju Pak Rony setuju banget karena menurut saya apabila dilakukan secara kolektif dia akan lebih baik dan cara salah satu melakukannya dengan kolektif itu adalah regulasi regulasi itu dalam arti bahwa sesuatu yang mengharuskan si desainer apa developer mendesain pada satu standar green building apa sustainable building kesadaran kesadaran kita akan tentunya akan memberikan dampak kita segini aja kita kalau misalnya di rumah tinggal di satu kompleks tadi saya ngomong sampah apabila saya membuang sampah itu pada di-recycle satu orang kemudian ada 10 orang sangat-sangat berdampak dengan sampah di sekitar kita saya pikir pasti akan berdampak tapi regulasi itu akan membuat itu menjadi lebih tertata sebenarnya kalau ngebangun juga sekarang di Jakarta itu ditanya ottv-nya ditanya overall thermal transfer value itu sudah jadi salah satu yang menurut saya start ya dan saya rasa sudah harus menjadi dasar untuk seluruh desain atau desainer regulasi untuk mendesain di seluruh semua kota baik Pak kalau saya sampaikan kepada mahasiswa itu sustainability itu sudah mutlak jadi bukan sebuah konsep baru yang harus seperti apa tapi sudah dia melekat di dalam desain seperti itu ini mungkin terakhir dari Ibu Sena Arin dari Kalimantan tadi maaf oh sorry dari Poltek Negeri Samarinda mungkin di luar materi ya tentang bursa efeknya Pak Rony silahkan Pak Rony apakah sudah kodenya Rony mungkin ada baiknya jadi gini kalau di bursa itu kan kita ada namanya keterbukaan informasi ya jadinya segala bentuk seperti keuangan dan sebagainya itu kita open kepada publik mungkin bisa dicek saja di kode tiketnya adalah Rony nama saya tapinya di sana itu sebetulnya yang penting adalah nanti bisa distudi kira-kira bagaimana sih praktik keuangan di dalam sebuah biru arsitektur yang bisa diterima oleh pihak investor seperti apa di sana kita sharing banyak sekali bisa di google atau bisa di search di bursa juga tidak apa-apa sebagai acuan saja kalau memang tertarik ke arah sana kira-kira gitu baik semoga sudah menjawab ya Ibu Sena dari Samarinda dengan ditutupnya pertanyaan dari Ibu Sena maka sesi pertanyaan dan jawaban siang ini saya tutup juga terima kasih saya sampaikan kepada Pak Rony dan Pak Ruby atas semua jawabannya baik yang itu tadi apa namanya sangat berkaitan sama tema hari ini topik hari ini ada juga yang pengen tahu tentang bagaimana sistem kantor sampai pengen tahu bagaimana kelanjutan dengan burukannya tersebut sangat menginspirasi Pak Rony Pak Ruby saya pribadi sangat mendapatkan insight ya terutama kan ini untuk pendidikan arsitektur di Indonesia seperti itu kami selalu meribatkan isu faktual ya pastinya dengan isu pandemi ini dalam setahun kemarin ya udah dua semester ini kami selalu jadikan isu utama gitu ya bagaimana kamu merespon untuk tugas mahasiswa jadi sebenarnya di pendidikan pun mereka juga dilatih gitu ya apalagi nanti ya pas keluar ya harapannya tadi kalau Pak Ruby menyampaikan tiga tahun lagi gitu ya amin dua tahun lagi itu amin gitu bisa kembali nolong tapi ternyata dengan jodoh menuju kesadaran dan ruang hidup baru ternyata banyak konsentrasi banyak hal yang mesti diperhatikan gitu ya akhirnya ada guidelines juga tadi yang udah disampaikan oleh Pak Rony jadi sebenarnya pembatasan sosial itu juga punya skala gitu ya ada yang mulai skala besar skala kecil gitu ya dan utamanya pelakunya itu pemerintah didukung oleh semua kepentingan termasuk arsitek kita yang juga menentukan ruang bisa ber apa namanya mengisolasi diri maupun bisa publik seperti itu nah pembatasan sosial itu ternyata secara individu maupun kelompok ya kita harus sadar ya kesadaran gitu kembali lagi bahwa jarak sosial itu tadi itu sangatlah penting gitu ya ruang kehidupan sehari-hari kita juga mengalami perubahan banyak sekali gitu dan kita gak bisa mengelakkan itu contohnya sudah banyak tadi ya mulai dari yang ada window-nya ya di setiap gerai makanan dan seterusnya gitu ruang publik juga diisolasi demi keselamatan orang yang menggunakannya tapi bagaimana dengan ruang isolasi gitu ya ternyata ruang isolasi atau ruang pribadi juga diperlukan sentuhan kita juga gitu ya sekarang secara sadar maupun gak sadar bukan kita yang mengenal arsitektur aja ya semuanya akhirnya mencoba menata ulang ruang gitu ya mencoba kamu sekolah disana saya bekerja disini gitu ya kamu proyek yang disana disitu dan saya bisa fokus disini dan seterusnya ternyata secara gak sadar kita tuh sadar untuk melakukan itu seperti itu jadi harapannya semoga arsitektur ini dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada meskipun kita tanahnya bukan ya bukan pemerintah gitu ya tapi kita semua pihak itu berhak banget untuk bisa mengeluarkan solusi yang ada sesuai dengan kapasitas kita terima kasih sekali lagi Pak Rony dan Pak Ruby kami sangat mengapresiasi sekali dan sekali lagi kami mohon maaf untuk ketidaknyamanannya terutama kepada Pak Rony saat presentasi tadi ya gak apa-apa baik insyaallah ketemu di lain hari UPJ akan senang mengundang Bapak-Bapak kembali untuk di sesi yang lain terima kasih saya sampaikan kepada Panitia waktu dan tempat juga saya kembalikan kepada Panitia terima kasih kepada audiens dan nanti lima penanyaan terbaik akan diumumkan oleh Panitia selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pada Panitia untuk acaranya baik terima kasih kepada pembicara Bapak Ruby dan Bapak Rony yang telah menyempatkan waktu untuk hadir dan berbagi pemikirannya dengan kita dan tak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Rahma yang telah memandu acara seminar kali ini lalu kami sebagai pembawa acara mewakili seluruh Panitia mengucapkan mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi karena kesalahan teknis yang telah terjadi selanjutnya dari beberapa pertanyaan yang telah masuk telah dipilih lima pertanyaan terbaik oleh Panitia yang akan mendapatkan hadiah dari pihak seminar acoklima kepada Aini dari IPS Irma dari DPUPKP Abdul Rojak dari ITenas Dwi Andika dari UI dan Nabil dari UPJ apa ada nama-nama yang disebutkan dimohon untuk mengirimkan nomor yang dapat dihubungi ke Panitia melalui chat zoom lalu selanjutnya adalah pengumuman door price dari BBO untuk 10 peserta webinar yang beruntung pemenang yang beruntung akan mendapatkan saldo BBO Pay sebesar Rp50.000 BBO Pay ini dapat kalian gunakan untuk beli pulsa beli paket data bayar tagian listrik internet dan lainnya pemenang akan disebutkan berdasarkan ID di dalam aplikasi langsung saja selamat kepada pemenang pertama dengan ID Pinkan Kartika Jody pemenang kedua dengan ID Air pemenang ketiga dengan ID Nopaludin pemenang keempat dengan ID Isha pemenang lima dengan ID Bayu Tri Royandi pemenang keenam dengan ID Renaldi pemenang ketujuh dengan ID Ajeng Riani pemenang lapan dengan Anissa IR pemenang sembilan dengan Mega pemenang sepuluh dengan ID Rahmat Hidayat sekali lagi selamat kami ucapkan kepada para pemenang Dorfais pada webinar Acok 5 kali ini dan untuk para pemenang yang disebutkan diharapkan dapat segera menghubungi pihak panitia aplikasi BBO semuanya ada di BBO download sekarang sebelum 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 kita mengakhiri kegiatan hari ini kepada para peserta dimohon untuk menghidupkan kamera untuk sesi foto bersama kepada panitia dokumentasi dipersilahkan memandu kegiatan foto bersama buat para peserta dimohon open game semuanya untuk dokumentasi ini dimulai dari slide pertama saya hitung 1 2 3 oke untuk selanjutnya ada di slide kedua saya hitung oh ini belum open game semua ya di slide 2 ternyata oke saya lanjutkan aja ya saya hitung 1 2 3 oke selanjutnya untuk di slide 3 saya hitung 1 2 3 untuk slide terakhir saya hitung 1 2 3 oke terima kasih sebagai informasi tambahan rangkaian kegiatan ACUK 5 dimulai dengan seminar yang telah dilaksanakan hari ini lalu ada pengumpulan desain kontes pada tanggal 11 Maret dilunjut dengan pameran virtual dari 12 hingga 14 Maret yang dimana dalam pameran virtual ini terdapat karya-karya dalam bentuk interaktif 3 dimensi yang bisa dinikmati oleh pengunjung dan juga terdapat page feedback untuk para pengunjung website untuk dapat memberikan kritik dan sarannya juga akan ada hadiah bagi website visitors yang telah memberikan feedback lalu rangkaian acara ACUK 5 akan ditutup dengan kegiatan musik yang akan diisi oleh tamu spesial pada tanggal 20 Maret untuk informasi selengkapnya dapat dilihat di instagram kami para hadirinan terhormat kita telah sampai pada pengunjung acara seminar kali ini semoga acara ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua saya Dimas Trisna dan rekan saya Masyura Nabila selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada hadirin dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian akhir kata sekian dan selamat siang hadirin dipersilahkan untuk meninggalkan ruang terima kasih terima kasih semuanya terima kasih terima kasih Pak Rubi, Pak Roni, terima kasih terima kasih semuanya kita dari BBO juga ucapkan terima kasih, sukses terlalu terima kasih terima kasih semuanya, terima kasih kepada Bapak Rubi, terima kasih terima kasih semuanya untuk seluruh persenlah dapat meninggalkan ruang Zoom ya, terima kasih terima kasih mungkin informasi sedikit buat Pak Rubi sama Pak Roni, kami akan mengedit versi Youtubenya Pak Rubi sama Pak Roni jadi nanti akan kami tag dan nanti kami edit dulu baru nanti kami upload lagi siap, terima kasih Bapak tidak apa-apa terima kasih terima kasih Pak Roni terima kasih semua terima kasih Pak Rubi, Pak Roni kesempatan ya Pak Roni, Pak Rubi terima kasih terima kasih terima kasih